Oke, sekarang kita lanjut aja ke acara berikutnya, yaitu kita sapa narasumber-narasumber kita hari ini. Hari ini kita kedatangan Betari Cendra Arahmani dan Joshua Kristianto. Say hello mungkin Kak Betari dan Joshua. Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semuanya. Selamat siang. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah sempatin waktunya di hari Minggu pagi ini buat ikut seminar webinar kita. Sehat jodohnya narasumber? Tidur cukup? Pastinya semangat dong ya hari ini untuk membagi pengetahuan dan informasi ke peserta-peserta hari ini ya? Iya. Always. Always, oke. Oke, jadi kalau acara yang pertama ini kita akan ada sesi presentasi dari Kak Joshua Kristianto ya. Jadi saya akan cerita sedikit tentang narasumber kita yang nomor satu, yaitu Kak Joshua Kristianto ini sekarang tinggal di Nuremberg. Sekarang bekerja sebagai proyek engineer di Fram Atome dari tahun 2019. Dan Kak Joshua ini juga lulusan Bachelor of Science dan Master of Science di Friedrich Alexander Universitet Erlangen Nuremberg. Jadi memang asli Franken ya. Di hirutan chemical engineering. Nah, Kak Joshua ini banyak sekali pengalaman magangnya. Bahkan nggak cuma di Jerman, tapi di Indonesia juga ya. Ya kan? Iya sih. Dan juga working student. Wah, tentu udah nggak sabar dong ya dengerin cerita dari Kak Joshua ini. Kalau gitu, kita langsung aja dengerin presentasinya dari Kak Joshua. Mungkin Kak Joshua bisa share screen-nya. Oke, udah kelihatan screen-nya? Udah kelihatan. Oke. Ups. Oke, udah kelihatan ya. Ya, pertama-tama, thank you udah diundang lagi sama PP Franken. Kayak Pak Ito bilang, saya kuliah dari Bachelor sampai Master di daerah sini, di Erlangen. Kebetulan juga sempat gabung ke PP Franken. Dan rasanya sekarang senang bisa balik lagi buat kontribusi, buat PP Franken. Buat selalu buat suksesin acaranya. Terima kasih. Tama-tama, sorry, alergi saya lagi kambuh. Suaranya jadi agak mindeng dikit. Tapi harusnya ini nggak jadi blocking. Oke. Saya mulai aja presentasinya. Sebenarnya praktikum. Praktikum itu apa sih? Nah, sebenarnya kalau praktikum itu bisa dibilang ada dua kalau di Jerman. Ada yang flis praktikum, ada yang freiwilliges praktikum. Kalau yang flis praktikum itu emang yang harus dari uni, yang sesuai sama kurikulumnya. Dan bahkan itu bisa jadi syarat buat lulus ya. Nah, kalau freiwilliges praktikum itu ya volunteer gitu. Jadi ya emang mau aja. Nah, kalau flis praktikum itu kebanyakan kalau di perusahaan itu bisa dibilang kerawat zona. Karena nggak ada aturannya. Semua tergantung sama betroyernya. Masalah gaji juga tergantung. Kalau misalnya freiwilliges praktikum itu lebih geregel. Misalnya kita dapat gaji, mindless loan. Jadi pas 1.500-an itu kurang lebih sudah pasti dapat. Buat perutu. Dan yang dikerjakannya pun juga lebih di in real life gitu. Kalau flis itu kebanyakan emang lebih spesifik, lebih saintifik gitu. Sebenarnya teknik kaitannya sendiri itu bisa dibilang sama persis ya. Sama teknik kaitannya orang-orang yang udah fast ungestalt. Yang emang karyawannya udah kerja di kantornya itu. Bisa dibilang dari sebagai praktikan kita bisa kerjain dari satu proyek yang kecil. Kita dikasih independence buat kerjain itu dari awal sampai akhir. Bisa juga kalau misalnya lagi ada proyek gede. Dan karyawannya atau meet abiternya itu nggak kehandle lagi. Nah, kita jadi datang sebagai praktikan buat support gitu. Dan di sini juga bisa dibilang salah satu chance buat kita belajar something new. Nggak cuma di Uni doang yang semuanya teoretis tapi yang praksis juga. Sebenarnya apa yang kita pelajari di Uni gitu. Gimana sih cara unbendernya di dunia nyata gitu. Dan ini juga pengalaman kerja. Bisa dibilang yang bagus juga buat masuk nanti ke CV. Jadi nanti kalau misalnya udah lulus, udah ada pengalaman kerja gitu. Sehingga CV-nya nggak kosong. Itu summary tentang praktikum. Preparation-nya. Yang pertama pasti tergantung dari minat dan bakat dan talentnya. Bisa dibilang dari curiosity-nya. Jadi ya kalau bisa sih beraihnya yang relevan gitu. Kalau misalnya kuliahnya di bidang let's say elektro. Nah, pasti praktikumnya kalau bisa yang di bidang itu juga gitu. Jangan yang terlalu jauh. Dan juga jangan yang terlalu jauh juga sama nanti yang bakal jadi job kita gitu. Jadi karena ini kan bisa masuk ke Lebenslauf. Dan kalau semakin relevan itu semakin bagus. Nah, research-nya itu bisa. Sebenarnya sekarang banyak sih ya tools-tools buat kita cari job. Dari Stepstone, dari LinkedIn. Atau bisa langsung apply directly ke perusahaan-perusahaannya. Atau malah sekarang kalau perusahaan-perusahaan besar. Kalau misalnya enggak ada pos yang open. Kita bisa initiative bewarement gitu. Jadi kita secara inisiatif tulis lamaran. Saya minat bekerja di sini. Dan walaupun belum ada setelanya. Ntar HR-nya yang bakal sebar. Ntar kalau misalnya ada. Emang ada yang butuh gitu. Bisa langsung diambil gitu. Kalau apply praktikum di mana company-nya. Bisa dibilang size does matter sih. Kalau perusahaan besar itu lebih atraktif ke depannya. Kalau dibandingin sama yang client entertainment. Kalau perusahaan besar itu plus minus-nya. Pasti mereka lebih banyak post-en-post-en buat praktikan. Dan satu kedua mungkin dapat gaji yang lebih besar. Ketiga apa yang dikerjakannya itu bisa dibilang sangat menarik. Karena kalau apalagi kalau masuk ke bidang F1E. Pasti itu lebih menarik gitu. Dibandingin kalau yang di perusahaan kecil. Cuma yang minus-nya kebanyakan. Kalau di perusahaan-perusahaan besar itu. Bit abiternya sendiri sudah sangat sibuk. Jadi betroyongnya pun juga enggak seintensif. Kalau di perusahaan kecil. Satu. Kedua. Itu lebih complicated secara birokrasinya sih. Tapi kalau secara off-gabe. Sebenarnya sih sama aja. Kalau di perusahaan besar atau di perusahaan kecil. Begitu. Sekarang kalau misalnya sudah ketemu. Setelahnya. Wah ini menarik. Ada di perusahaan ini. Ini sebenarnya optional. Tapi kalian bisa non-formal. Telepon kontak personnya. Langsung first contact sama mereka. Tanya detail. Job profilnya gimana. Requirementnya gimana. Entah tetik kaitannya gimana. Nah entar kalian bisa nyusun pertanyaan kalian. Apa yang kalian mau tanya-tanyain. Sebelum kalian kirim bewerbung. Nanti berdasarkan informasi yang udah kalian dapetin secara per telepon. Secara non-official. Nah informasi ini bisa kalian buat jadi bahan pertimbangan. Ini juga bisa jadi kalian bahan ide gitu. Nanti kalian buat untuk tulis bewerbung kalian. Ini kalau misalnya bisa udah tau gitu. Oh ini tetik kaitannya ABC. Dan kebetulan minat kalian itu ada di bidang ABC. Dan kalian juga emang kuliahnya di bidang itu. Nah itu kan jadi bisa buat. Bisa cocokologi. Jadi emang udah cocok gitu. Jadi bisa dimasukin ke anseribon kalian. Oke next slide. Buat aplikasinya sendiri untuk persiapannya. Yang pertama pasti Lebenslauf dan anseribon. Dan mungkin ini bisa dibilang salah satu yang paling menakutkan ya. Karena kalau misalnya masih praktikum. Apalagi kalau masih mahasiswa baru Auslander dari Indo. Pasti bisa dibilang Lebenslauf. Bukan bisa dibilang ya. Tapi maksudnya kebanyakan pasti Lebenslaufnya masih kosong. Sebenarnya jujur aja it's not a problem gitu. Karena ya gak ada yang expect juga kita sebagai mahasiswa. Buat punya Lebenslauf yang penuh. Udah punya pengalaman kerja ini tuh. Jadi kita sendiri juga udah tau gitu. Kalau praktikan apply ya. Pasti Lebenslaufnya masih bilang agak kosong. Dan karena itulah kalian apply praktikan. Supaya Lebenslauf kalian itu bisa ada. Bisa kalian isi gitu. Kalian pernah praktikan. Dan ini penting juga. Supaya nanti kalau kalian udah lulus Lebenslaufnya gak kosong. Jadi kalau misalnya emang belum punya pengalaman kerja. Masih baru. Terus belum punya CV-nya masih kosong. Itu it's okay. It's not a problem gitu. Gak usah takut. Kalian isi aja Lebenslaufnya tentang diri kalian, pendidikan, interest kalian ada di mana, apa aja yang udah kalian lakuin yang mungkin relevan dengan job profilnya. Nah itu cukup. It's enough. Yang penting disini adalah unshribennya. Saya percaya atau saya menurut saya pribadi, unshriben itu sangat-sangat penting. Karena HR spend waktu 1-2 menit baca unshriben. Kalau misalnya isinya cuma standar teks bla 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 yang 10 orang lain kirim, pasti gak menarik. Pasti bakal next. Jadi bisa dibilang unshriben itu yang sangat-sangat penting. Kalau jujur saya sendiri, kalau misalnya mau apply ke perusahaan, buat egal setelah apapun. Kalau saya pribadi sih, saya pasti spend waktu itu lebih dari 3 jam buat nulis unshribennya. Jadi cara nulis unshribennya itu bisa dibilang kalian harus research dulu perusahaannya itu bergeraknya di bidang apa, value-value yang penting buat perusahaannya itu apa, apa yang mereka expect, terus culture-nya mereka gimana. Dan hal-hal itulah yang, small details inilah yang sangat penting yang bisa kalian masukin di unshriben kalian. Dari sini, kalian bisa bangun interese HR buat nanti yang baca unshriben kalian gitu. Jadi kalau mereka udah waktu baca, pasti langsung, wow, ini orang udah research tentang perusahaan kita. Dan dia tahu kita bergeraknya di bidang apa, dia tahu kita culture-nya gimana, visi-misi kita gimana. Dan di situ yang bisa dibilang salah satu aspek yang penting. Jadi kalau misalnya saya, misalnya seorang HR gitu, punya dapet 10 bewerbung, dari CV bisa dibilang semua at the same level, nggak terlalu masih bisa dibilang ada kosong. Yang salah satunya yang bisa ngebedain itu adalah unshribennya. Jadi kalau misalnya dilihat, oh ini komp template-nya aja dari internet, cuma nama perusahaan diganti, tanggal, alamat, sisanya sama semua, pasti itu bisa dibilang ya nggak menarik gitu. Sedangkan kalau ada yang dilihat, wah ini orangnya bikinnya niat, dia pasti udah baca company profile kita gimana, tentang company-nya gimana, itu yang bakal ngebangun interese dari HR-nya gitu. Jadi bisa dibilang unshriben itu yang paling penting. Sebenarnya kalau dari dokumen sih, standar sih cuma dua itu doang yang diminta. Kadang ada yang minta, entah sertifikat apalah kalau misalnya kalian udah pernah ngerjain sesuatu, tapi itu bisa dibilang sangat jarang sih. Bisa dibilang yang cuma diminta itu cuma unshriben sama Lebenslauf. Setelah kalian udah kirim dokumen-dokumennya, next kalau misalnya kalian masuk ke next stage, itu ya interview. Di sini mesti saya tekanin juga harus be prepared. Kalian harus good for baratid, karena bisa semuanya ditanyain. Dari tentang job-nya, dari hal sangat detail tentang job-nya secara teknikal ya, bisa juga ditanya-tanya tentang perusahaannya gitu. Nah, di sini juga kalian kesempatan buat kenalan sama perusahaannya, sama calon bos kalian, sama timnya. Dan di sini juga mereka kenalan sama kalian gitu. Dan kalian setelah interview bisa mikir gitu, ini kira-kira pas atau enggak ya gitu timnya. Arbait skulturnya itu kurang lebih cocok apa enggak gitu. Nah, dari sini juga kalian bakal kurang lebih dapat insights-nya gitu. Ntar job-nya itu bakal gimana sih? Menarik apa enggak sih? Satu juga yang buat yang saya tekanin di sini, waktu mau masuk ke interview, kalian harus be confident. Jadilah diri kalian sendiri. Kasih lihat kalau kalian punya interesse yang besar gitu buat job-nya. dan just be yourself gitu. Enggak usah berpura-pura kayak, wah saya orang yang sangat pintar, blablabla. Tekanin aja kalau kalian mau belajar yang banyak dari perusahaannya, kalian mau belajar di perusahaan itu, dan kalian adalah team player gitu. Jadi kalian pasti bakal belikan yang terbaik, dan kalian bakal bawa sesuatu dampak yang positif buat timnya, dan buat project. Saya mau kasih contoh sih ya, misalnya ini pengalaman, bukan pengalaman saya pribadi, tapi pengalaman teman dekat saya, yang dapat interview di dua perusahaan besar di Jerman, satu di Porsche, satu di BMW. Emang kebenaran dia petrolhead, suka mobil, dan di sini saya cuma mau kasih tahu insight saya misalnya, apa aja sih yang ditanyain gitu. Kalau waktu dia applied di BMW, waktu interview, pertanyaan-pertanyaannya sih bisa dibilang standar gitu, tentang jobnya gitu, secara technical, terus juga tentang DVD sendiri, apa aja yang dia udah kerjain, tentang studinya, tentang backgroundnya, dan sedangkan yang di Porsche, yang ditanyain itu benar-benar beda banget. Yang ditanya adalah, Porsche 911 GT2 RS, 0-100 berapa detik? Porsche Cayman GT4, beratnya itu berapa? Porsche tipe model apa yang paling laku di Amerika? Nah, jadi, itu kalian bisa lihat sendiri dari dua perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, di bidang otomotif. Yang satu, dia benar-benar cari orang yang passionate banget di brandnya. Bisa dibilang mereka nggak terlalu pentingin, technical knowledge kalian itu tinggi seperti apa gitu, mau nilai kalian bagus apa nggak, mereka nggak peduli. selama kalian passionate di Porsche, kalian pasti bakal straland di interview-nya. Sedangkan on the other hand gitu, di BMW, malah kebalikannya gitu, mereka cuma lihat, ini orang competent apa nggak sih? Ini orang technical knowledge-nya gimana sih? Dia bisa nggak ya ngerjain job yang di sini gitu? Jadi, in the end itu semua tergantung perusahaannya, dan tergantung juga preparasi kalian gitu. Ada perusahaan yang sangat benar-benar pentingin technical know-how kalian itu gimana, tapi ada perusahaan yang sangat welcome, selama kalian passionate di bidang itu, dan kalian mau belajar, you are more than welcome to join us. Dan, selain itu juga, kalau misalnya setelah kalian interview, everything's been well, kalian juga bisa ada waktu juga buat pikirin gitu. Jangan langsung nafsu, habis interview langsung, oke saya mau kerja di sini, langsung berkasih-besarit, ya gitu. Kebanyakan sih, most of the time, kalau habis interview, itu pasti juga dibilang, kamu pikir-pikir dulu, nah ntar setelah satu minggu, dia melden, atau kamu yang melden. Jadi, jangan langsung nafsu, uberleks esmal gitu, apa cocok, atau enggak, terus entar, masalah pindahannya gimana, akomodasinya gimana, cari rumahnya, dan nanti, kalau misalnya memang udah oke, kasih aja waktu satu minggu, kalian baru bilang, oke, ya saya mau join. Untuk periodnya, kalau misalnya kalian praktikum, well, kalian pasti bakal kerja full site, antara 35 sampai 40 jam. Bisa dibilang, semakin lama ya, semakin baik gitu, karena, kalau misalnya praktikum, di bawah 3 bulan, itu bisa dibilang agak, agak, agak kurang sih ya, karena, kalian baru masuk, kalian baru kenalan, sama orang-orangnya, mungkin setelah satu bulan, kalian baru hafal, Herr Schmidt, Herr Müller, Herr Schumacher, Herr Maya, kalian baru hafal sama orang-orangnya, setelah dua bulan, kalian baru ngerti gitu, oh, sebenarnya itu offgabernya tentang apa sih, R wartungan dari bos saya itu tentang gimana sih, terus saya handlenya itu gimana gitu. Nah, setelah kalian mendapat public dari sini, setelah dua bulan, kalau cuma tiga bulan, yaudah, kalian baru mulai start, kalian baru adaptasi, udah selesai gitu. Jadi, sebenarnya kalau bisa, itu kalau praktikum minimal empat bulan, lebih baik itu bisa sampai satu semester malah. Dan, ini juga, pengaruh juga gitu, buat Lebenslauf kalian, karena kalau misalnya kalian, masukin praktikum cuma satu atau dua bulan, orang yang baca juga ini orang, belajar apa gitu, kalau cuma waktunya pendek. Tapi kalau misalnya kalian, praktikum enam bulan, biasanya kalian pasti dikasih sesuatu proyek yang kecil, nah, kalian pasti udah bisa, selesaiin proyeknya gitu. Jadi, kalau saran, periodnya itu bisa, kalian pikirin antara tiga sampai enam bulan gitu. Kebanyakan di Uni, juga tergantung sih ya, kalau misalnya di FH mungkin, syarat buat lulusnya, praktikumnya lebih panjang dari enam bulan malah. Tapi, no disclaimer juga, setahu saya sih, mungkin bisa begitu. Kalau di Uni, mungkin lebih pendek sih ya, mungkin kalau cuma tiga bulan, it's enough. Tapi kalau bisa, saran saya sih, lebih baik kalau misalnya satu semester gitu. Karena, kalian pasti benar-benar belakar belajar yang sangat banyak, kalian bisa dapat pengalaman yang, yang banyak juga di, kalau selama di praktikum kalian, panjang periodnya. Working culture-nya, kalau kalian masuk praktikum, ini bisa dibilang hoki-hokian juga, bisa kalian dikasih ini, ordner, pelajarin, VGLUK. Langsung, kalian semua harus kerjain secara independen, harus belajar sendiri, research sendiri, cari tahu sendiri, bikin kontak sendiri, sama orang-orang metabiternya, dan, kalian semuanya kerjain sendiri gitu. Bisa begitu, bisa juga, kalian dapat betrayer yang, bakal intensif betrayan kalian gitu. Dan bakal benar-benar, dilihatin terus, ini orang kerjanya gimana gitu, terus bakal di-dite, kamu kerjain A, setelah kerjain A, kamu kerjain B, setelah kerjain B, kamu kerjain C. Tapi dari, terlepas dari itu, yang pasti, unworthung kalian, sebagai praktikan, itu nggak lebih sedikit, dibandingin, mid-arbeiter, mid-arbeiter, di perusahaan itu sendiri. Jadi, kalau misalnya, kalian bikin salah, ya, it's your responsibility sih. Jadi, benar-benar, nggak ada bedanya sih, bisa dibilang begitu, antara, yang fast-angestellt, atau, praktikan. Tapi, kenang aja, jujur, karena kalau misalnya kita, sebagai perusahaan, punya praktikan, kita juga pasti, udah ada mid-rechnen, esmer, ini praktikan, mereka disini belajar, dan bisa aja, mereka bikin kesalahan. Jadi, itu bukan, big issue, kalau misalnya kalian, bikin kesalahan, karena kita sendiri, juga udah, damit-rechnen, dan kita juga udah, udah pasti antisipasi, kalau praktikan itu, bisa bikin kesalahan. Jadi, kebanyakan sih, offgabanya, bisa dibilang sangat penting, cuma, yang bukan, kalau kesalahan, langsung fatal. gitu. Dan, sebagai praktikan, kalian juga, di, harapin, pasti punya, eigen initiative sendiri. Jadi, gimana, cara kalian, menyelesaikan, sesuatu, issues, atau, kalian, handle problem, itu pasti, gak ada yang, si dikte gitu, yang, oh, kamu harus, kayaknya begini, begitu, 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 secara detail, gitu. Pasti, dikasih tahu, mungkin kamu bisa kerjain gini, dan setelah itu, kalian harus, always eigen initiative, bayangin sendiri, atau bikin idea sendiri, oh, kalau misalnya, problemnya begini, saya harus kerjainnya, Dan, kalian juga, harus cepat adaptasi, karena, period praktikum, itu, gak lama, dan, waktu itu, itu berjalan sangat cepat, sehari, 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 tak tahu, ntar, oh, kalian udah gak punya, waktu banyak, terus, in the end, kamu harus tulis, beri apa aja, yang kalian pelajarin, di praktikum, gitu. Dan, paling penting, selama kalian, jadi praktikan, adalah, kalian harus, hinterlassen, gute eindrog, karena, disini adalah, waktunya, kalian buat bikin, netzwerk kalian, buat bangun netzwerk kalian, kalau, kalian, hinterlassen, gute eindrog, bukan, gak mungkin, setelah kalian praktikum, kalian bakal di, uber name, atau, kalian balik ke uni, ntar, waktu kalian mau lulus, tiba-tiba, bos lama, kalian bilang, uh, kita lagi cari, first circle, buat tim kita, dulu, kari penakir, jadi, kamu masih minat, gak gitu, itu, kalau, bisa dibilang, kalau kalian udah masuk praktikum, satu kaki, itu udah masuk di perusahaannya, gitu sih, jadi, makanya, harus, give your best, and hinterless, say, gutta eindrog, buat, buat, kalian bangun, network kalian, nanti, supaya kedepannya, juga, sebenarnya, gitu aja sih, dari saya, ya, ada yang, mau ditanyain, wah, terima kasih banget, ini presentasinya, benar-benar menarik sekali, ternyata, emang, minimalis, minimalis, tapi, ini ya, compact, gitu kan, jadi, memang, kalau misalnya, magang itu, ternyata, memang beda-beda ya, kalau misalnya, di setiap perusahaan, gimana proses masuknya, gimana proses masuknya, dan ternyata, juga, kalau misalnya, praktikum, itu ternyata, memang, di sana, adalah kesempatan, untuk kita belajar banyak, dan juga, bikin koneksi, tadi yang seperti, yang bilang kayak gitu, bukan berarti, praktikum, cuma kayak semacam, for outsetsung, yang harus kita penuhi, tapi, itu justru, jadi, ajang kita, untuk bisa belajar, berbagai macam hal, itu, bisa dibilang juga, investasi untuk di masa depan, karena waktu kalian, suatu saat kalian sudah lulus, dan kalau kalian udah punya, beberapa praktikum, kalian jujur bakal, sangat, sangat, sangat dangbar, dan kalian bakal merken, di saat itu, uh, untung saya punya praktikum, jadi CV saya udah gak kosong, dan, mungkin juga, uh, untung saya pernah praktikum, saya punya koneksi, di perusahaan A, di perusahaan B, di perusahaan C, gitu, jadi, itu bisa dibilang, investment, waktu yang, sangat, 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 sangat penting, dan gak akan sia-sia, gitu, ya, selain, kalian belajar, tentang, technical know-how-nya, tentang, eh, dapat first-hand experience, di perusahaannya, kalian juga, dapetin, benefits yang lain, yaitu ya, pengalaman kalian, di situ gimana, dan, eh, juga, gimana kalian, di sana, bangun network, gitu, oke, 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 dari peserta sendiri, di chat, udah ada beberapa pertanyaan, yang akan aku bacain, dari, Fadilah Nur, oke, maaf mau tanya, kalau misalnya kita ada prestasi, seperti medali, olimpiade nasional, pada saat SMA, apakah masih relevan, untuk dimasukkan, ke dalam CV, bidangnya, bidangnya masih bidang dasar, dan tidak spesifik, bidang kuliah, bidang praktikum kita, dan kalau misalnya iya, apakah kita harus provide, translate sertifikat, atau ini bukan hal yang terlalu penting, sebenarnya sih, kalau misalnya, let's say, kalian punya prestasi itu, ya, why not gitu, apalagi kalau misalnya, CV-nya masih kosong ya, itu ya, why not, kalian bisa masukin di situ, dan itu bisa, salah satu, indruk buat kasih tahu, calon bos kalian, yo bos, saya ini jago matematik loh, gitu, misalnya, terus ini, ini tetikatnya tentang matematik loh, banyak hitung-hitungan, dan saya, ini bukti saya, nih, saya jago matematik, sebenarnya sih, nggak harus sampai translate, translate, piagamnya, atau sampai fotoin piagam, atau fotoin medalinya gitu, nggak harus gitu juga sih, cuma kalau misalnya, kalian bisa, unpacken informasi ini, supaya buat, jadikan indikasi, ke yang, baca, bewerbung kalian, oh, ini, jobnya, harus, yang pinter fisik, dan kalian, udah bisa kasih tahu gitu, saya pernah ikut Olimpiade Fisik, itu bisa dibilang, hal yang sangat bagus, gitu. Oke, jadi masukin aja gitu ya, kalau misalnya, masukin prestasi, yang maksudnya, kalau menang Olimpiade itu, kan nggak kecil ya, sebenarnya. itu sebenarnya, satu yang patut dimanggakan sekali. Oke, terus dari, dari Fadilah Nur juga, tentang periode praktikum, apakah kita lebih baik, ambil, priori legal praktikum, satu semester, tapi verlengar studien site, atau lebih baik, berusaha stay, di regular studien site, dan ambil praktikum, di forlengar studien site, waktu somber? Menurut saya sih, regular studien site, itu bisa dibilang, menurut saya pribadi ya, ada yang bilang, atau ada profesor, yang bilang, oh, endnote, mal studien site, itu adalah value kamu, menurut saya itu bohong. Sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, lebih mending, studium kalian, dawarnya lebih panjang, tapi kalian udah punya, bisa, 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 fastest, Lebenslauf gitu. Jadi, Lebenslaufnya, udah fast, udah solid, kalian punya pengalaman kerja di sini, praktikum di sini, work student di sini, karena itu yang, lebih menarik buat, kalau misalnya mau masuk industri ya, itu yang lebih menarik buat HR, di mana kalian, punya pengalaman kerja, dibandingin, nota 1,0, regular studien site. Gitu. kecuali, kecuali, mau jadi seperti itu, mau PhD, terus mau jadi profesor, nah itu, ya, itu, ya. Saya pengalaman kerja juga banyak kok. Gak cuma, gak cuma. In case. Oke, terus, ada dari Ruby, ini. Permisi, Kak, aku ini masih student, di student college, dan, dan tertarik untuk belajar jurusan machine and bau. Di kebanyakan uni, butuh praktikum sebelum studium begin, agar for praktikum. Apa untuk bewerben ini caranya sama, dan kalau enggak, mulai dari mana ya? Sebenarnya sama aja sih caranya. itu, kalau saya enggak tahu jelas, karena saya enggak pernah for praktikum. Cuma saya, tahu dari beberapa teman saya, yang dulu pernah ngerjain, misalnya kayak Siemens itu, ada program for praktikum, memang buat, schuler-schuler, atau yang calon mahasiswa, yang tertarik buat masuk, ke bidang machine and bau misalnya. Cuma sih, of gabanya bisa dibilang, kalian mesti ngamplas, sampai lebih tipis 2 mm, gitu ya, basic-basic gitu lah, atau kalian mesti schroben sampai seribu kali, atau apa gitu. Cuma, di situ kalian belajar gitu, teknik itu gimana sih, Apply-nya sih sebenarnya sama aja, kalian bisa eigen inisiatif, atau misalnya, emang dibuka, biasanya kalau Siemens sekali dibuka, itu bisa terima langsung puluhan, langsung masuknya per batch gitu. Setahu saya sih ya, tapi ya, sama aja sih sebenarnya, prosesnya. Oke, sebenarnya ini pertanyaan-pertanyaannya, juga termasuk yang general ya, kayaknya enggak cuma praktikum, tapi juga, kayaknya juga bisa buat backstudent, dan mungkin kalau misalnya saya antar KB Tari, mau ikut jawab juga, juga boleh banget. Ini misalnya sekarang, dari Novena Yuliantica, mau tanya, Kak, saya jurusan kemistri, dan setiap semester, selalu labor praktikum di universitas. Apakah boleh juga untuk ditambahkan kleben slauf yang relevan dengan off-gaben di praktikum atau perusahaan yang kita daftar? Kalau di state di Levenslov gitu, mungkin agak too much sih ya, karena itu kan bagian dari studium. Dan kalian udah state studium di atas, ya, maksudnya udah, udah jelas, yang kalian, tapi kalian bisa pack-nya itu, di unshrieben-nya. Bisa dibilang, oh kalian udah pernah, ngerjain, tetikat labur di sini, di sini, di sini, kalau misalnya ada note, dan kalian juga bisa bilang, saya dapat note yang sangat bagus di sini, dan ini akan ada interesse saya gitu. Jujur aja sih, saya juga, waktu apply kerja, apalagi kan master, vertifungannya kan banyak. Di situ juga saya state co, saya master, vertifung saya ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kalau misalnya, memang itu relevan, of gabenya, dengan yang dipelajarin di uni, bisa di state juga, di unshrieben, kalau saya pernah, udah praktikum di, labur ini, kerjain ini, 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 jadi, I know what I'm doing gitu. Jadi itu memang, kalau misalnya, itu adalah sesuatu yang relevan, dan ada hubungannya gitu, lebih baik, dicantumkan aja kan, supaya, mereka juga lihat, wah ini, ini pelamar juga, nggak cuman, tiba-tiba terjun gitu, tapi udah tau lah sedikit, tentang, nggak ngasal, tentang hal tersebut. Apalagi misalnya, kalau kami, saya bisa bayangin gitu ya, ada stela tentang, jadi, lab analis gitu, kalian harus analis, dan sedangkan kalian di uni, udah praktikum ini, satu semester, jadi kalian bisa, not tulis, bisa tinggal, bisa ditulis di unshriebennya, ya saya udah satu semester, ngerjain lab analis praktikum, pakai IR spektrometri, UV office, NMR, bla 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 bla, dan itu kalian bisa masukin, di unshriebennya, jadi yang, baca juga, oh, kita lagi nyari, lab analis, buat yang, auswerten probe kita, kebetulan ini orang juga, bisa gitu, udah, karena dia udah punya pengalaman, pakai mesin ini, mesin itu, bla 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 bla, gitu. Kalau tadi sesuai dengan isi di presentasi, apa, cocoklogi ya? Cocokologi. Cocokologi. Iya. Emang semuanya bisik itu. Iya, why not gitu kan? Why not? Terus ada nih, pertanyaan dari Beratama Antoni, apakah nilai juga berperan dalam peluang mendapatkan seller? Tergantung, tergantung perusahaannya. Kalau kalian apply di perusahaan yang masih altmodish, apalagi yang semua harus Ains Null, semua harus doktor titel, ya, penting. Tapi kalau, Bigezak, kalau kalian apply di perusahaan, mungkin bisa dibilang kayak startup gitu perusahaan, atau yang bisa dibilang perusahaan yang open-minded, atau perusahaan millennial gitu, no, not at all. Selama kalian bawa gute motivation, kalian mau belajar, kalian kasih lihat, saya ke sini, mau first taken, mau unterstützen kalian, saya mau bawa dampak positif, mau nilai kalian seburuk apapun, nggak penting. Jadi, it depends. Tergantung perusahaannya. Tergantung kultur perusahaannya sendiri. Kayak yang tadi saya bilang, di Porsche, mau nilai kalian seburuk apapun, kalian tapi passionate tentang Porsche, kalian tahu semua tentang Porsche, bisa dapat. Tapi kalau nilai kalian buruk, kalian pergi ke BMW, belum tentu kalian dapat. Kalau Joshua sendiri, apakah pernah di suatu kesempatan yang dimana disinggung itu nilai-nilai? Nggak pernah. Nggak pernah. Jujur aja, selama ini saya apply job berbagai macam, dari WAC student, praktikum, fast and gestalt, udah fast and gestalt pun udah pindah up, tailung, nggak pernah sekalipun dimintain, apa, soiknis. Jadi, mereka jujur, bisa dibilang, agak nggak peduli sih ya, mau nilainya bagus atau jelek. Yang penting, kalian, bawa gutemotivasi, kalian, kasih lihat, saya gutemotivasi, dan kalian mau belajar, kalian mau develop diri kalian, itu menurut mereka, lebih penting, dibandingin nilai 1,0, luar biasa pinter, tapi kalau bos ngomong bela, kalian bisa bilang, bleh, salah, saya lebih pinter dari kamu, itu, nggak diharapin kebanyakan. Kalau aku mungkin bagi cerita sedikit juga dari pengalaman aku, dulu pernah jujur ditanyain itu, kenapa nilai dari suatu modul waktu itu aku, untuk komputer, kalau nggak salah jelek, padahal waktu itu saya yang mau aku lamar itu untuk programming, terus aku cerita kenapa, waktu itu masih semester 1, jadi masih bingung, tapi ujung-ujungnya mereka cuma kayak, oh begitu, terus diterima juga. Jadi menurut aku, akhir-akhir, itu nggak terlalu berdasarkan nilai-nilai, tergantung juga. Oke, terus masih ada lagi nih, dari Muhammad Dhani, apakah proyek yang telah kita kerjakan waktu di Uni bersama profesor, bisa dimasukkan ke Lebenslauf, atau baiknya dijelaskan di Ancaibung? Tapi tadi kayaknya udah ya, di Ancaibung ya. Lebih mending ke masuk ke Ancaibung sih. Kecuali ini emang proyek yang sangat prestisius, yang extraordinary, fantastis, why not gitu. Achievement, tulis-tulis aja di Lebenslauf, achievement, proyek ini, sama prof, dapat award ini. Why not? Tapi ya, because it depends, kalau normally, ya masuknya ke Ancaibung. Oke, oke. Terus, dari Fadilah Nurhasana, saya pernah dengar, kalau mahasiswa internasional seperti kita, tidak perlu melakukan Auslan Spartikum. Menurut Kak Joshua, seperti apa pandangan, seperti apa pandangan unternehmen, tentang student yang pernah Auslan Spartikum? Sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Sebenarnya sih, bisa dibilang, ada benarnya juga, international studenten, yang udah kuliah di Jerman, apa tuh, yang kuliah di Jerman, ya bisa dibilang, praktikum yang kita kerjain di Jerman, yaitu Auslan Spartikum. Karena memang, idenya Auslan Spartikum adalah, kali kita, keluar dari comfort zone kita, ke negara orang, yang mungkin kulturnya beda banget, gaya kerjanya beda, dan disitu kita kerja, dan disitu kita belajar gitu. Idenya kan seperti itu. Dan sedangkan kita, sebagai mahasiswa internasional, kita udah keluar dari comfort zone kita, kita kerja, atau kita kuliah, di negara orang, yang kulturnya beda, kita kerja di negara orang, yang juga kulturnya beda, ya sebenarnya, esensi itu yang dilihat. Jadi, ada benarnya juga, sebenarnya itu gak terlalu dilihat, karena kita sendiri udah, udah ngalamin first hand, international experience gitu. Karena kan kebanyakan, mahasiswa Jerman disini, yang lahirnya di, di Nundbeck, sekolah di Nundbeck, praktikumnya di Siemens Erlangen, kerjanya pun ujungnya di Siemens Erlangen, jadi ya, um krasnya ya, 10 kilometer itu, ya dari lahir sampai kerja gitu. Dan, makanya banyak yang fordern, kita mau international experience, tapi, sebenarnya sih, buat kita, itu gak terlalu relevan. Tapi, kalau misalnya, sebagai, Auslandish Student, kita bisa ambil praktikum, entah di Amerika, atau di Jepang, atau di mana, that's a very, that's very good. Itu ya, sesuatu yang, sangat-sangat-sangat baik gitu. Apalagi, jadi, gak cuma di Jerman doang, pengalaman kita, tapi benar-benar seluruh dunia gitu. Itu, selalu pasti, kasih nilai yang sangat positif, untuk diri kita. Iya. Kayaknya, semakin banyak, pengalaman yang memang, lebih diverse juga, itu kayak, sesuatu yang dilihat, selalu positif, dari perusahaan-perusahaan ya kayaknya. Iya. Itu yang, bikin menarik. Iya, betul-betul. Terus, ada juga ini, dari Muhammad Dhani, bagaimana dengan, misalnya, chapter-chart, atau seminar di ini, apakah bisa dimasukkan, di Lebenflow? Bisa, tergantung juga sih ya, kalau misalnya, Maksudnya, Wissenschaftliche Arbeit itu, satu modul, dalam satu semester gitu, atau gimana tuh? Kalau, kalau itu juga dimaksudnya, atau misalnya itu, termasuk bagian kayak, Bachelor Arbeit. Nah itu, mungkin, ada, mana Muhammad Dhani? Mungkin bisa nyalain juga mic-nya. Tapi sebenarnya, ya, it depends sih ya, kalau misalnya emang, itu, achievement yang, baik, ya, why not gitu, tulis aja satu spalte, di, Lebenslauf, achievement, Wissenschaftliche Arbeit, dan, masukin achievement-nya, atau, sehr gut, atau apa, atau, kalau misalnya, emang cocok banget gitu, sama Stellernya, Wissenschaftliche Arbeit-nya, itu bener-bener, 1-1 sama Stellernya itu, misalnya, kalian, Wissenschaftliche Arbeit, tentang Kunstliche Intelligenz, langsung kalian apply di Stellar itu, bisa aja sih, di Uni, terus masukin satu ballot point, gitu, Wissenschaftliche Arbeit, bla 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 bla, gitu. Oh ini, katanya Wissenschaftliche, Wissenschaftliche Arbeit-nya, bisa, 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 masuk, masukin ke Lebenslauf. Oke, iya, iya, betul-betul-betul. Apalagi, kalau misalnya, temanya memang keren. Memang cocok, gitu. Bisa banget. Oke, kalau begitu. Ini, sebenarnya ada pertanyaan, terakhir juga, tapi, lebih kayak tips, buat, unsreiben, yang menurut aku juga nanti, akan dibahas juga, sama KB Tari juga, dan, memang abis nanti, sesinya, Kak Joshua ini, kan kita sekarang lagi Q&A, terus abis itu, kita lanjut ke, sesinya KB Tari, abis itu juga ada sesi Q&A, khusus untuk KB Tari, jadi, kalau misalnya, khusus pertanyaan-pertanyaan, buat working student, boleh ditanyakan nanti, dan abis itu, juga masih ada, yang all the mind, buat, jadi, kalau misalnya, nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi, yang datang, untuk para peserta, yang ditanyakan untuk mereka berdua, boleh ditanyakan juga, di sesi selanjutnya. Itu tuh. Tapi, terima kasih banyak, Joshua, untuk presentasinya, benar-benar sangat informatif, terima kasih sekali, sudah mau membagikan, informasi-informasi, dan tips-tips, penting untuk praktikum, untuk partisipan kita. Kalau gitu, kita langsung aja, lanjut ke, sesi berikutnya, yaitu, dari, KB Tari ya. Jadi, KB Tari masih ada di sana? Ya, masih. Oke. Jadi, mungkin, aku akan memperkenalkan, sedikit tentang, KB Tari, Cendera Arahmani. Jadi, KB Tari ini, sekarang sedang, melanjutkan, Master of Science, di, Pharmaceutical, di TU München. Tinggalnya juga sekarang, di München. Lalu, KB Tari ini, adalah lulusan, Bachelor of Engineering, di, Wirtschaft Engineer Wesson, Mekatronik und Produktion, di Schweinfurt. Jadi, dulu juga lulusan Franken, ya. Dan, KB Tari ini juga, sudah, banyak, mengumpulkan, pengalaman-pengalaman, work student, dari mulai tahun 2018, sampai sekarang juga, dan di berbagai macam, perusahaan, dan di berbagai macam, kota, gitu. Wah, gimana sih caranya, KB Tari ini, bisa mendapatkan, berbagai macam, back student seller, sampai sebanyak itu. Aku sendiri juga, sangat ini, sangat penasaran. Kalau gitu, kita langsung aja, mungkin KB Tari bisa langsung, share screen-nya, dan, waktu dan tepat, aku perpilahkan. Oke, makasih banyak, Kak Itoh. Aku coba, share screen. Oke, udah terlihat ya. Entah. Oke, sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, udah siang ya, sekarang udah setengah 12, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih juga, transisinya, dari Kak Itoh. Jadi, aku dulu juga, lulusan Franken, tapi akhirnya merantau, kemuni, setelah dari Franken. Jadi, waktu itu, udah S1, teknik industri, di FAWS. Terus, mulai tahun 2019, aku lanjut S2, Pharmaceutical Bioprocessing Engineering, di TU Munchen. kalau tinggalnya, sebenarnya di Munchen Coret. Jadi, kayak Tangerang, Jakarta, karena kuliahnya pun, di Friesing, kayak gitu. Jadi, emang tinggalnya di Friesing. Cuman, kerja itu, di Munih, gitu. Terus, untuk jurusan aku ini, sangat-sangat beda banget, sama S1. Kalau S1, teknik industri, belajar bisnis sama teknik juga. Kalau untuk S2-nya, belajar lebih ke, produksi biofarmakas, seperti produk-produk hormon, antibody, dan juga vaksin. Nah, untuk pengalaman working student-nya, itu, aku udah mulai apply working student, dari semester 2, karena aku berpikir, oke lah, semester 1, aku mencoba untuk beradaptasi, kuliah di Jerman itu seperti apa. Kemudian, di semester 2, aku mencoba untuk apply-apply working student, karena aku merasa, aku udah punya basics, gitu, beberapa pelajaran basics, kayak gitu, untuk apply working student. Terus, akhirnya, di semester ketiga itu, sempat dapet beberapa wawancara, salah satunya di ZF, dan itu wawancara yang pertama kali, untuk working student, dan itu, masih grogi. Terus, nggak dapet juga, stay lawyer yang di situ. Akhirnya, setelah 7 kali apply, di perusahaan Fresenius, Alhamdulillah, dapet, di situ, di Global Research and Development. Dan, sebenarnya, salah satu alasan, bos aku, nge-hire aku waktu itu, adalah, dia mau memperlancar, English conversation skill-nya, gitu. Jadi, pernah kayak, satu hari, datang kerja, tapi sebenarnya, nggak ngerjain kerjaan lab, tapi cuman ngobrol aja, pakai bahasa Inggris, sama bos aku ini, gitu. nah, itu, aku mulai, aku mulai, magang di situ, atau, aku mulai working student di sana, itu mulai dari semester 4, tapi, proses interview-nya segala macam, dari semester 3. Jadi, it took me 1.5 years, to get my first working student job, gitu. Nah, sebenarnya, kalau misalnya aku nggak pindah-pindah kota, aku mungkin bakal stay di perusahaan itu. Cuman, akhirnya, aku pindah kota magang, karena aku mau coba perusahaan yang lain, mau coba industri yang lain, padahal di Fresenius, aku juga dapat tempat magang juga, dan bahkan, interviewe-nya itu, sampai tanya, atau interview-nya itu, sampai tanya, ya, what should we do, so that you can still stay here. Tapi, namanya masih jiwa muda, jadi, masih mau untuk menjelajahi dunia, dan menjelajahi industri yang lain, gitu. Nah, pas waktu itu, lagi nunggu, apa ya, semester bridging, antara S1, kayak S2, dan masih punya student status, jadi, aku waktu itu, apply working student lagi, di Innovation Lab, di ZF, Friedrichshaven, dan, master, aku udah di Munceng juga, aku apply lagi working student, mulai Januari 2020, aku di Medical Affairs, Selgin Ristolmayer Street. Gitu. Nah, terus, aku lanjut, pertama, gimana sih cara carinya, gitu kan, cara cari posisi working student itu, kalau aku biasanya cari di company websites, karena, biasanya di company websites itu, informasinya, lebih update, daripada platform-platform lainnya. Kayak, misalnya, yang waktu aku, working student di Fresen News, itu aku cari dari company website-nya. Jadi, aku, biasanya langsung ke company website, ke career page-nya, cari posisi yang working student, kayak gitu. Terus, teman-teman, pasti bisa juga, cari di Indeed, StepStone, Study Times, ataupun di LinkedIn. Nah, atau teman-teman juga bisa tanya ke, teman-teman, atau kolega-kulega yang lain, gitu. Misal, waktu itu, yang working student aku di, Setif Innovation Lab itu, aku dapat itu, karena, aku udah ikut, kayak presentasi, Akta Yulung itu, terus, di situ tuh, dia, kayak, apa ya, aware boom gitu, oh iya, kita juga, menerima working student nih, dan dia, tidak, membuka posisi ini, di platform-platform lainnya, atau di company website, jadi bener-bener, cuman internal aja, dan dari mulut ke mulut, kayak gitu, dan Alhamdulillah, aku di situ dapat juga, Dan mungkin, kan, ada pertanyaan sebelumnya, tentang for practicum, kebetulan, aku juga pernah, harus ngejalanin for practicum, karena, aku yang satunya di FH, jadi untuk for practicum ini, untuk cari-cari for practicum, juga, teman-teman bisa tanya, ke alumni, bukan alumni, atau senior-senior yang sebelumnya, mereka biasanya, for practicum di mana, gitu, cuman, jangan berharap, maksudnya, ada beberapa for practicum, yang, yang menggaji kita, ada juga yang enggak, kayak gitu, karena, kita kan butuh banget, sertifikat for practicum ini, untuk, bisa, keep studying, kayak gitu, nah, terus, teman-teman juga bisa cari, di kampus karir website, kalau yang waktu itu, di FOWS, atau aku, aku, kayaknya itu, nggak ada karir website-nya, tapi kalau untuk TUM, itu ada karir website-nya, dan meskipun teman-teman, misalnya yang di Nundberg, mereka, mau pendel, gitu, dari Nundberg ke Munson, buat kerja, bisa aja gitu, cari di karir website-nya di TUM, itu biasanya ada, entry position-nya itu, buat yang, atau entry level-nya itu, buat yang working student, itu bisa juga cari di situ, dan, aku dapet kerjaan, yang di, di Medical Fair Cellgen itu, juga, dapetnya dari TUM karir website, kayak gitu, dan, ceritanya itu, juga, sebenarnya aku apply di, untuk yang bagian marketing, gitu, cuman, pada saat itu, pas ditelepon, oh iya, yang marketing udah ada orang, kamu mau nggak, untuk di departemen yang lain, di departemen Medical Fair, oke, nggak apa-apa deh, karena butuh banget kan, dan, udah ngerasain working student itu, enak banget, gitu, dari segi gajinya, dari segi pengalamannya, gitu, dari segi network-nya juga, gitu, akhirnya aku iain, terus, alhamdulillah, pas interview segala macam, diterima juga, kayak gitu, meskipun, background aku, sebenarnya, S1, oke, teknik industri, S2, itu lebih ke produksinya, dan, pekerjaan yang sekarang aku kerjaan itu, medical offers itu, lebih ke, medical content delivery, kayak gitu, jadi, background aku, benar-benar beda, dari S1, S2, terus sekarang kerja pun, working student pun juga beda, tapi, masih bisa, untuk, menjalankan hal yang berbeda itu, asal teman-teman, ketika kuliah, itu, benar-benar, apa ya, mencari pengalaman, dan mencari skill-skill yang lainnya, kayak gitu, dan ini, teman-teman bisa tulis juga di CV, atau di, motivation letter, atau unshribed, kayak gitu, nah, waktu itu juga keputusan bos aku, nge-hire aku, untuk yang di medical offers ini, adalah, karena, aku udah terbiasa bikin slides presentasi, dan mereka butuh banget orang, buat bikin slides presentasi, dan ngerjain Excel-Excel, jadi, lebih ke administrative task, makanya, kayak, background produksi, biopharmaka, sebenarnya ya, nggak terlalu, ini banget lah, gitu, nggak terlalu bermasalah banget, gitu, nah, setelah mencari-cari, yang pasti kita mau apply, nah, untuk apply ini, biasanya, ada online form, atau biasanya, kita kirim email, gitu, untuk online form, kita kan harus mengisi semuanya itu, dan, kalau bisa tuh, kita mengisi semuanya, dengan baik dan benar, misalnya, jangan sampai, kita tulis nama depan, kita di kolom nama belakang, hal ini menandakan, kalau misalnya, kita itu, ceroboh orangnya, kayak gitu, jadi, benar-benar, harus dilihat lagi, nggak boleh ada typo juga, kayak gitu, nah, terus, complete profile, ini penting banget, karena, karena, memang, biasanya, kita apply untuk satu posisi, kayak gitu, cuman, biasanya, karena mereka itu, di satu sistem yang sama, mereka bisa memforward, profile kita itu, ke departemen-departemen yang lain, gitu, jadi, dengan, melengkapi profile kita, kita pun bisa, meningkatkan peluang kita, untuk dapat working student ini, gitu, sama, profile picture ini, juga, membuat, profile kita lebih menarik, nah, sertifikat-sertifikat, kalau bisa di-upload juga, semuanya, yang relevan dengan, pekerjaan itu, atau yang relevan dengan, perusahaan itu juga, gitu, nah, untuk, kalau misalnya, kadangkan mereka, nggak nyediain online form, tapi mereka, meminta kita untuk kirim email, untuk yang kirim email itu, kalau bisa, kita satuin semua, dokumen itu, di satu pdf, terus kita beri halaman, dan juga beri daftar isi, sehingga, HR itu, lebih mudah membaca, application folder, kita, terus, untuk CV atau Lebenslauf, itu, kalau bisa, teman-teman, benar-benar berinvestasi, 15 sampai 20 euro, untuk foto yang profesional, karena ini, ngebantu banget, terus, juga, berdasarkan dari, salah satu, workshop, apply, atau application folder, gitu, yang aku ikutin, tanda tangan, tanggal, itu juga penting, buat kita, taruh di CV, dan juga di motivation letter, terus, kita run out juga, dari yang paling awal, sampai yang paling lama, dan juga, kita kasih relevant details, nah, relevant details ini apa, aku akan kasih contohnya, nah, misalnya, gini, ini, ini yang bahasa Jerman, di sini, terus, ini yang bahasa Inggris, mungkin, buat teman-teman, yang belum punya banyak pengalaman, bisa taruh semua, informasi data ini, di bagian personalization data, tapi, kalau misalnya, teman-teman, udah punya banyak pengalaman, mau, mengirip tempat, bisa taruh di sini, kemudian, untuk studiumnya, mungkin, teman-teman, tadi ada yang nanya, untuk, kayak, research paper, kayak gitu-gitu, dimasukin, atau enggak, atau project kuliah, atau, apa lagi, atau lab-lab, kayak gitu, kalau misalnya, CV-nya itu, masih muat, masih kosong, ya masukin aja, daripada kosong blong, kayak gitu kan, tapi, kalau misalnya, CV-nya udah penuh, yaudah, berarti itu mungkin, dimasukin, antara di unsreiben, atau nanti, semoga, di, apa ya, dipanggil untuk interview, dan bisa dibilang, atau bisa diceritakan, pas interview, nah, ini misalnya, di sini juga, kalau misalnya udah lulus, pasti masukin grade-nya berapa, lalu juga tesis, skripsi juga bisa ditulis di sini, terus, kayak misalnya, project-project, itu bisa ditulis, atau, ikut project apa itu, bisa ditulis, kayak gitu, walaupun itu, padahal, modul dari kuliah, tapi, setidaknya itu menandakan, oh ya, dia udah pernah project sama perusahaan ini, perusahaan itu, kayak gitu, terus, untuk, kalau teman-teman udah punya pengalaman kerja, teman-teman bisa, men-list, kayak, dua atau tiga poin, gitu, di sini, terus, nanti teman-teman bisa pilih, mana yang kira-kira relevan atau enggak, terus, misalnya, misalnya ada yang bilang, ini kayaknya gak relevan sama ininya, gitu kan, tapi kalau misalnya kayak waktu itu, aku, sempat jadi guru bimbel, ya tulis aja, gitu, kalau misalnya kita pernah jadi guru bimbel, kayak gitu, terus, kalau misalnya teman-teman belum punya pengalaman kerja, teman-teman bisa juga, tulis tanggung jawab teman-teman, yang teman-teman kerjain di organisasi-organisasi, atau di voluntary engagement lainnya, kayak gitu, kalau misalnya udah penuh juga CV-nya, sebenarnya yang ini bisa gak usah ditulis, kayak gitu, jadi cuma tulis kegiatannya aja, kayak gitu, terus, ya untuk yang misalnya yang labor kenise, kayak gitu, itu bisa juga ditulis di sini, kayak misalnya waktu itu aku ada tentang ERP, itu sebenarnya benar-benar modul dari kampus, tapi yaudah aku tulis aja di sini, tau juga itu benar-benar kepake, kayak gitu, terus tanggal dan tanda tangan itu penting, nah untuk hobi, jangan, maksudnya boleh lah hobi, misalnya bilang wonder, swimmer, badminton, segala macam, tapi lebih baik kalau misalnya teman-teman bilangnya, ya I would like to organize events, I would like to motivate my team, itu lebih, gimana ya, lebih bagus gitu, karena aku dapet itu juga dari tips, untuk application folder juga, kayak gitu, nah terus, semua relevant details ini, ini memberikan teaser ke HR, dan ke future supervisors, sehingga mereka mau membaca unshreiben kita, kayak gitu, terus, jadi penting banget teman-teman, kalau misalnya teman-teman belum punya pengalaman kerja, kayak gitu, penting banget untuk ikut organisasi, untuk ikut projek-projek, atau voluntary engagement lainnya, kayak gitu, sehingga bisa kita masukin ke CV, kayak gitu, nah terus selanjutnya untuk motivation letter, itu nama itu penting, jadi kalau bisa teman-teman cari nama HR responsiblenya itu siapa, kalau benar-benar nggak ketemu, baru teman-teman pakai damen unheren, kayak gitu, terus seperti yang aku bilang, tanggal dan tanda tangan itu penting, write a storyline sama tailor it, nah sekarang aku akan, aku kasih contoh bagaimana aku membuat motivation letter aku, nah ini merupakan motivation letter untuk working student pertama aku, jadi teman-teman bisa, dan aku selalu pakai rumus present past future, jadi di sini aku bilang present, aku lagi kuliah ini, aku lagi di semester tiga, terus pastnya itu, oh iya aku udah sempat ngebantu orang tua aku, aku ikut organisasi ini itu, terus di sini juga teman-teman bilang, oh iya misalnya aku ikut yang for lesson medicine technique, kayak gitu kan, supaya aku tuh, oh iya damit ich ein gefil habe die technische dimension auf zu bauen, kayak gitu kan, jadi kayak agak dipoleh sedikit lah, jadi nggak terlalu, apa ya, nggak terlalu biasa aja gitu, terus nanti future-nya itu bisa bilang, ya semua dari kompetensi ini, saya ingin aplikasikan di perusahaan Anda, kayak gitu, atau teman-teman juga bisa, ini misalnya, aku kasih contoh yang bahasa Jerman ini, untuk yang praktik misal waktu itu aku, karena, yang untuk working student, yang untuk master pakai bahasa Jerman, itu bahasanya masih agak, agak nggak bagus, nah di sini juga kayak gitu, jadi, biasanya aku bakal bilang dulu sih, oh iya, CTV itu bagus sih ya perusahaannya, atau apa kayak gitu, terus present pastnya itu apa, nah terus di sini, itu aku harus ada product development project kan, nah untuk product development project ini, jadi, biar itu menjadi sebuah story, karena orang-orang kan suka ya, dengan mendengar cerita, yang logis kayak gitu, jadi di sini aku bilang, oh iya, di product development project ini tuh, aku harus ini loh, aku harus presentasi ke depan clients, kayak gitu kan, terus juga aku tau banget, kalau misalnya kita tuh, harus bener-bener memotivasi tim gitu kan, sebagai leader, kayak gitu, terus dari berbagai negara, aku harus bisa memfasilitas ide mereka, memfasilitas kemauan mereka itu, seperti apa, kayak gitu, dan itu menandakan, jadi bukan cuman bilang, ya I'm a responsible person, I'm a flexible person, I can work with the teams, nggak cuman bilang itu, tapi teman-teman tuh, memberikan contoh juga, dari pengalaman teman-teman, yang teman-teman pernah alami, kayak gitu, jadi bener-bener ada bukti nyatanya, kayak gitu, dan mungkin, mungkin beberapa orang, mungkin melihat, wah itu iber tribal, apa gimana, sebenarnya nggak apa-apa gitu, untuk iber tribal, karena, kalaupun itu fakta, ya nggak apa-apa, bahkan ada salah satu, waktu itu lagi magang juga, terus kayak, supervisor aku mau ngayar, praktikan lainnya, mereka bilang, wah ya ini, di unschreiben-nya, dia bilang, mampu, apa, I already help this company, increase their profit, 200%, kayak gitu, itu kan bener-bener, wow banget, gitu kan, dan itu kayak, jadi menarik, tapi kalau misalnya, dia pas interview-nya itu, ditanya, ya gimana kamu bisa menaikkan 200%, oh maaf, itu, apa, confidential-nya dari perusahaan, kayak gitu kan, itu, ya berarti, buktinya dari mana, kayak gitu loh, jadi, teman-teman boleh memberikan, kayak angka yang bagus, atau, pengalaman yang bagus lainnya, asalkan teman-teman benar-benar bisa, apa ya, mempertanggungjawabkan, fakta-fakta dari yang teman-teman tulis, di unschreiben, kayak gitu, nah terus, future-nya itu, aku bilang juga disini, di sepehikat, beri ngehi keren sunudsen, dan juga ini untuk yang organisasi, jadi ada pengalamannya, untuk yang waktu itu, working student, yang sekarang master ini, aku tulis kebetulan dalam bahasa Inggris, karena, selain unschreiben-nya waktu itu juga bahasa Inggris, jadi, aku tulis lagi, ada present past future, terus, disini, aku bilang, sebentar, nah, disini aku bilang, iya, karena aku mau, mau lebih tahu tentang farmastical industry, jadi aku ngambil master ini, kayak gitu kan, terus, habis itu, disini aku tulis, memang di CV, aku udah tulis, aku udah sempat, working student juga di Fresenius, terus, beberapa yang lainnya, kayak gitu, tapi disini aku lebih menceritakan, ya, insight apa yang aku dapat dari working student ini, yang aku belum tulis di CV, kayak gitu, jadi, jangan sampai kita bener-bener, jiplak dari CV kita, ke unschreiben kita, karena di unschreiben kita, kita mau, we want to tell them something else, kayak gitu kan, we want to impress them with something else, jadi, disini aku tulis, oh ya, these experiences made me realize, how beneficial it can be, to bring these products to the market, kayak gitu, terus, juga, ini, misalnya, aku waktu itu buat data management, furthermore, it helped us to maintain our relationship, with the clients, kayak gitu, terus, itu sih, untuk yang motivation letter, jadi, jangan lupa untuk bikin storyline, karena bener-bener, semua orang tuh suka dengan sebuah cerita yang logis, kayak gitu, nah, untuk interview, itu gimana aja, gimana cara mempersiapkan diri kita untuk interview, pastinya, latihan di rumah, latihan di depan cermin, dan kalau bisa, take a video gitu, jadi, kita latihan di depan laptop kita, kita nyariin kamera, kita nyalain, kita record video gitu, supaya kita bisa lihat, oh, ketika kita ngobrol tuh, apakah mata kita kemana-mana, atau kita fokus ke satu titik aja, terus, bagaimana pembawaan kita, apakah suaranya bagus atau tidak, itu bisa direkam di video, dan teman-teman bisa latihan, pakai video itu, nah, di sini, pertama, kita harus ambil kertas, aku akan kasih lihat juga, gimana, aku biasanya nge-bikin, nah, biasanya untuk interview, aku tuh selalu ambil satu kertas gitu, tengah-tengah aku selalu tulis, posisinya apa aja, di perusahaan apa, terus, yang pertama kali aku tulis adalah, perusahaannya, perusahaannya itu ada visi apa, misinya bagaimana, apa ya, business fieldnya itu seperti apa, terus strateginya gimana, terus, berita-beritanya apa, ada apa, apakah mereka ada merger and acquisition, atau mereka ada inovasi yang baru apa, kayak gitu, terus, juga ditulis kenapa, pengen di perusahaan ini, dari diri kita sendiri, kayak gitu, nah, habis dari perusahaan, aku tulis, posisinya, kayak gitu kan, nah, untuk dapetin informasi di position ini, itu teman-teman bisa cari di, job requirements di Stellen Ansaige, atau, teman-teman juga bisa googling, misalnya, strategic performance management itu ngapain sih, atau, medical offers itu tuh ngapain sih, tanggung jawabnya, kayak gitu, nah, terus di sini teman-teman tulislah, kira-kira mereka tuh butuh orang yang seperti apa, tugas-tugasnya itu seperti apa, kayak gitu, dan, yang dibilang sama Kak Joshua juga, untuk telepon langsung ke perusahaannya, itu juga bagus banget, untuk dapet informasi lebih lanjut, dan, beberapa, apa ya, beberapa coach mereka juga bilang, kalau bisa juga telepon, karena apa, karena siapa tahu, si HR-nya ini, merken gitu, merken nama kita, jadinya mungkin kita bisa dilihat lebih, lebih lagi gitu kan, untuk CV dan motivation letter kita, kayak gitu, kemudian, poin ketiga di kertas ini adalah, dari diri aku sendiri, aku bisa, offer apa, aku bisa memberikan apa, untuk perusahaan ini, kayak gitu, jadi di sini aku, biasanya, nge-list experience aku, misalnya, aku udah ngerjain project apa, aku punya voluntary engagement apa, insight apa, yang aku punya, supaya aku bisa, atau yang relevan dengan requirement-nya itu, jadi, gak cuma tulis, apa ya, objeknya aja, atau noun-nya aja, tapi bener-bener tulis, insight-nya apa nih, kayak gitu, key learning-nya apa, yang aku dapet, atau competence skill apa, yang aku dapet dari, pengalaman itu, kayak gitu, sama, yang paling terakhir, itu teman-teman harus menyiapkan pertanyaan, karena, di akhir interview, pasti ditanya, do you still have any more questions, kayak gitu kan, jadi di sini, teman-teman bisa tanya, misalnya, waktu itu, tentang strategic performance management, aku bisa tanya, oh iya, organizational structure-nya, di perusahaan setup itu, seperti apa, kayak gitu, apakah pakai model ini, atau pakai model itu, kayak gitu, jadi benar-benar, menunjukkan, bahwa kita tuh punya interest, atau teman-teman juga bisa, misalnya, menggunakan, berita dari sini, oh iya, aku dengar nih, kalian M&A kan, sama perusahaan ini, kira-kira, challenge-nya tuh apa, ketika M&A, apakah ini, atau itu, kayak gitu, jadi benar-benar, membawa, suasana interview itu, menjadi live discussion, kayak gitu, dan, ada juga, salah satu contoh, ketika misalnya, mereka tanya, benar-benar hal teknis gitu, dan misalnya, tanya tentang pendapat, menurut kamu ini tuh, bagaimana, gini-gini-gini, teman-teman, gak perlu takut, untuk menjawab, atau untuk memberikan jawaban yang salah, karena mereka tuh, cuma mau tahu gitu kan, kita tuh, bisa, apa ya, kita tuh, bisa komunikasi gak sama dia, mereka cuma mau tahu, cocok atau enggak cocoknya, dan bahkan, ketika teman-teman ragu, akan jawaban teman-teman, misalnya, well, I think it is because of this, 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 terus teman-teman, bisa tanya lagi, and what do you think, what is your opinion for this, if it was you, kayak gitu kan, kayak gitu, terus, untuk, untuk interview, ini, aku balik lagi, ke slide aku, kemudian, ya, udah company position experiences questions, kemudian, teman-teman, harus menyiapkan elevator pitch, elevator pitch itu, biasanya, teman-teman bakal ditanya, please introduce yourself, nah, dibanding teman-teman, cuma bilang, well, aku kuliah ini, 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 aku udah kerja ini, 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 teman-teman, kalau bisa membuat itu, menjadi sebuah cerita lagi, dengan, rumus, present past future lagi, jadi, contohnya itu, seperti ini, disini, aku tulis, oh ya, sekarang aku lagi, ini, ini, terus, disini, aku langsung bilang, I would like to tell you, my experience, disini, 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 dan lagi-lagi, disini, aku menceritakan, sebuah cerita, yang aku belum pernah tulis, di CV, atau aku belum pernah tulis, di motivation letter, kalaupun aku udah pernah tulis, di motivation letter, itu juga, aku tambahin lagi, key learnings, apa yang aku dapat, ketika, ketika mengerjakan, hal ini, atau ketika, punya pengalaman ini, kayak gitu, sampai akhirnya, di bagian akhirnya, aku selalu bilang, oh ya, aku mau apa, kayak gitu kan, therefore, I am really fascinated, to learn more, about planning, leading, organizing, and controlling, kayak gitu, jadi, apa yang kita mau achieve, dari, posisi working student ini, atau posisi practicum itu, kayak gitu, terus, aku harus, memorize pasti, dan ini, bener-bener, untuk sekitar, 1 sampai 3 menit, kayak gitu, makanya itu, namanya elevator pitch, ini, misalnya, contoh, waktu aku, apply yang di selogen itu juga, jadi, disini, aku juga bilang, experience in, manager and administrative task, kayak gitu kan, itu, terus, aku balik lagi, ke sini, dan, untuk, kalau misalnya ditanya, strength and weakness, jangan sampai teman-teman, cuma bilang juga, I'm flexible, I can organize many things, jangan cuma bilang itu, tapi teman-teman, harus pakai rumus, start, situation, task, action, and result, contohnya, adalah, seperti, misalnya, aku bilang disini, strength-nya itu, sebenarnya aku cuma mau bilang, being sensitive gitu, tapi aku bikin cerita, you know what, last semester, I led an international team, terus mereka tuh lagi, kayaknya lagi, kurang demotivasinya, tapi aku mencari cara, gimana ya, untuk bisa memotivasi mereka, kayak gitu, dan akhirnya, aku bisa memotivasi mereka, dan akhirnya, kita bisa menjalankan project, efficiently, and effectively, gitu, untuk weakness, teman-teman pasti kayak, aduh, weakness apa ya, kita kan gak mau menunjukkan, our bad side-nya, kayak gitu kan, jadi, disini misalnya, aku tulis, oke, I'm interested in many things, bla bla bla, tapi aku bilang, tapi sekarang, aku lagi mencoba, untuk memprioritasikan, my things, and delegate some tasks, to other people, kayak gitu, jadi, mereka tuh cuma mau tau, kalian, kalian, apa ya, kalian aware gak sih, sama weakness kalian sendiri, kayak gitu, kalian kenal diri kalian gak sih, kayak gitu kan, dan kalau kalian kenal, kalian bisa gak sih, mencari, kira-kira root cause-nya tuh apa sih, atau potential solution-nya itu, seperti apa sih, kayak gitu, jadi disini, di weakness ini, teman-teman bisa bilang, well, aku belum, apa ya, aku belum bisa overcome this issue, tapi setidaknya, aku tau, kayaknya, aku harus menjalankan seperti ini, atau enggak, tapi setidaknya, aku sekarang, lagi, misalnya, ngambil kelas untuk stress management, atau, atau yang lainnya, kayak gitu, karena, waktu aku interview, juga ada salah satu pertanyaan, kalau misalnya, kamu dihadapkan, di suatu, situasi yang lagi, benar-benar stress banget, kamu biasanya ngapain, gitu kan, waktu itu, aku sebenarnya, tidak memberi, apa ya, tidak menyiapkan, untuk pertanyaan itu, tapi, karena udah terbiasa gitu, dan biasanya, emang kalau aku stress, aku biasanya, telpon orang tua, dan berdoa juga, aku benar bilang, kayak, karena aku percaya dengan agamaku, jadi, aku benar-benar berdoa, kepada Tuhan aku, aku bilang kayak gitu, dan itu mereka welcome juga, kayak gitu, terus, nah, sebelum, sebelum teman-teman, masuk ke ruangan interview, kalau bisa teman-teman, telpon dulu ke orang tua, minta, restu orang tua, jangan sampai, habis telpon itu, malah marah-marah sama orang tua, atau kayak, ada apa ya, situasi yang gak enak gitu, jadi, karena restu, kalau menurut, yang aku, yang aku percayai adalah, restu orang tua itu, restu Allah juga, dan juga, Kak Joshua bilang, be confident, nah, untuk teman-teman, yang mungkin, aku ngejelasnya terlalu cepat, dan lebih mau, untuk membaca-manca saja, teman-teman bisa, bisa simpan link ini, tips for interview, T-nya besar, I-nya besar, dan aku bisa kasih lihat, ini aku tulis di linkin aku, pakai tasa Inggris semuanya, di sini aku tulis, lebih jelas lagi, lebih detail lagi, dan beberapa tips lagi, yang lainnya, gitu, dan teman-teman juga bisa share juga, ke teman-teman yang lainnya, nah, setelah dari interview, kalau misalnya dapat, Alhamdulillah banget kan, untuk dapat working student itu, kayak gitu kan, jadi, kalau dari aku, itu ada beberapa pengalaman, kayak gitu, misalnya, di perusahaan R&D, kayak gitu, itu kan benar-benar, working student pertama aku ya, jadi, di situ benar-benar, aku yang kayak, wah, amaze banget, gitu loh, wah ini seru ya, ternyata jadi student, bisa kerja juga, di perusahaan internasional, kayak gitu kan, umur masih, masih berapa ya waktu itu, kayak masih umur, 20-an, kayak gitu juga kan, gitu, jadi, seru banget sih, ketika misalnya, aku udah belajar tentang, mesin hemodialisa, gitu kan, di kampus, terus aku benar-benar, lihat mesinnya, aku benar-benar, ngecek softwarenya, kayak gimana, kayak gitu, terus aku juga harus cari, kalau misalnya softwarenya, nggak berjalan dengan baik, kira-kira apa ya, permasalahannya, codingnya yang salah kah, atau apanya yang salah kah, atau mungkin akunya, salah, unstaken, apa, kabelnya, atau segala macamnya, gitu, dan challenge-nya adalah, karena itu merupakan pengalaman yang pertama, jadi aku masih bingung, kayak, aku harus ngapain nih, maksudnya, kalau misalnya aku ngebuat kesalahan, aku harus gimana ya, kayak, terus, oh ini benar nggak ya, kalau misalnya kayak lagi makan, aku harus nyapa nggak ya, nggak nyapa nggak ya, kayak, gimana, kayak, hal yang detail, tapi, tapi gimana ya, hal yang detail, tapi itu, takutnya, leaving a bad impression, kayak gitu, kayak gitu lah, nah, terus, akhirnya aku mencoba dengan approach trial and error, gitu, untuk Candidative Innovation Live, itu sebuah inkubator dalam multinational firm, jadi kita benar-benar mau memotivasi jiwa-jiwa startup di perusahaan internasional ini, dan alhamdulillah aku bisa merasakan agile team itu seperti apa, design thinking itu seperti apa, tapi challenge-nya adalah, aku harus meng-conduct surveys benar-benar untuk semua employees, employee-nya itu di seluruh dunia, di ZF, dan itu benar-benar yang aku nggak pernah kenal orang ini, dan aku orang Asia gitu kan, kayak, aduh, aku malu deh ya, nggak approach orang ini, buat tanya, eh, aku minta tolong dong isi survei ini, isi survei itu, kayak gitu kan, tapi itu menjadi sebuah pengalaman, kayak gitu, dari yang ditolak, sampai akhirnya dapat insight yang bermanfaat untuk survei ini, untuk yang medical affairs, itu lebih ke medical content, jadi biasanya, dari perusahaan farmasi itu, mereka itu kayak ada bagian medical affairs, dan mereka itu menyiapkan medical information, supaya kita bisa memberikan informasi yang benar-benar akurat, berdasarkan clinical research, untuk para dokter-dokter, kayak gitu, serunya adalah, I can contribute to deliver medicines to the society, dan perusahaan aku ini juga, mereka concern juga ke urban diseases, yang dimana, treatment possibility-nya itu masih rendah, tapi challenge-nya adalah, karena di sana, karena di tim aku itu semuanya udah anak-anak PhD, dan banyak juga yang udah jadi dokter-dokter juga, maksudnya arts gitu ya, itu jadi, kayak ngebuat digital team pakai Microsoft Teams, atau pakai Slack channel, itu agak challenging, karena mereka kan belum terbiasa kayak gitu, karena mereka merupakan generasi X and Y gitu, tapi seru juga, dan mereka benar-benar masih open-minded banget, kayak kalau misalnya aku cerita, oh ini loh ada fungsi yang baru ini, ada yang tips ini, ada tips itu, mereka kayak, wah bagus banget, boleh-boleh nanti dibagi ya, gini-gini, mereka sangat welcome banget, jadi seru banget sih, dan satu hal yang aku pelajari, selama aku working student adalah, ketika kita dihadapi masalah, atau kayak, ini gimana ya, cara nyelesainya segala macam, itu kalau bisa teman-teman cari dulu, kira-kira, what are the possible root causes, terus what can be the potential solution, kayak gitu, jadi, berhadapan dengan boss tuh, kita udah kasih tau, ini loh, ini tuh aku tuh, aku ada masalah ini, kira-kira tuh, masalah ini tuh, terjadi seperti ini, 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 karena gini-gini, gini, dan menurut aku, mungkin kita bisa gini-gini, gini untuk menyelesaikan masalah ini, jadi kita always one step ahead. Nah, setelah, misalnya teman-teman juga, mau mencari pengalaman di industri yang lain, atau teman-teman pindah kota gitu, jangan lupa teman-teman untuk minta feedback, feedback ini juga bisa diminta ketika di pertengahan working student period gitu, terus juga minta juga reference letter, dan biasanya untuk apply kerja, karena udah nggak kerja lagi di perusahaan itu, teman-teman bisa email lagi boss teman-teman, untuk bilang, hey, aku mau apply kerja ini nih, aku boleh kasih kontak kamu nggak untuk perusahaan ini, kayak gitu. Terus juga karena kita udah di era digitalisasi, connect juga di link-in dengan mereka, terus juga kalau misalnya kita ke kota yang itu kembali, kayak misalnya aku ke Shrineford lagi, itu biasanya aku email ke semua boss-boss aku yang dulu, aku pengen silaturahmi sama mereka, kayak gitu. Karena walaupun kita udah di industri yang berbeda, setidaknya kita harus bisa maintain the good relationship, karena kita tidak pernah tahu dari jalur mana, dari pintu mana, rezeki kita itu ada gitu. Dan itu aja sih dari aku, untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, segala macam, bisa add aku di social media aku. Makasih banyak. Wah, terima kasih sekali loh Betari, ini bener-bener presentasi sangat insightful, bahkan kayak aku aja ini belajar banyak banget dari sini, kayak refreshment yang bagus banget. Yang kedua, ternyata Betari hari ini ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Terima kasih. Lagi ulang tahun, dia tetap menyempatkan diri untuk datang ke sini, dan bagi-bagi ilmu untuk kita semua. Terima kasih dan selamat ulang tahun, semoga selalu sehat, semoga kedepan-depannya selalu sukses, dan tetap jaya. Amin, makasih. Karena aku bener-bener suka banget buat sharing yang, hal yang kebaikan, biar teman-teman juga bisa dapat working student, karena itu pengalaman juga gitu. Dan itu worth it banget. Ini kayak kalau misalnya lagi ulang tahun, hadiahnya itu kalau hadiah dari sendiri adalah dengan membantu orang gitu ya. Iya. Oke, aku udah dapet berbagai macam pertanyaan nih ya, aku bacain aja satu-satu dari chat, yaitu dari sebentar dulu, ah ya, dari Fadilah Nur. KB Tari mau tanya, di bidang kakak sekarang, kakak lihat banyak nggak sih, stela web student di bidang bioinformatik? Aku ngerasa nggak terlalu banyak ada, atau mungkin aku kurang banyak cari. apakah bisa juga masukin inisiatif ke bewerbung untuk posisi web student? Oke, makasih pertanyaannya. Untuk bioinformatik itu, mungkin kalau di perusahaan nggak ada, teman-teman bisa banget itu buat kirim initiative bewerbung, atau teman-teman bisa juga langsung telepon HR-nya, kira-kira tanya, kalau bisa aku kirim initiative bewerbung untuk bagian bioinformatik, bagaimana, kayak gitu, kan apakah memang ada stelenya, atau mungkin ada yang mirip-mirip atau nggak, gitu, atau karena aku juga punya teman yang lagi kuliah bio, dan dia ambil spesialisasi di bioinformatik, itu kebanyakan work student itu di research institute, kayak gitu. Jadi, lumayan banyak juga sih untuk di research institute, kayak gitu. Di bagian aku pun di medical offers, ada satu kolega aku yang S3-nya pun bioinformatik, dia tetap bisa dimasuk di medical offers, kayak gitu. Jadi, mungkin memang harus lebih cari banyak lagi kali ya, di tempat-tempat lain juga. Iya, atau bisa juga kayak email dosen, atau email tutor, kayak gitu. Siapa tahu mereka ada kenalan, atau apa. Karena kita nggak tahu dari network mana nih, kita bisa dapat informasi, gitu. Oke, oke. Lalu, ada pertanyaan dari Ziratama Antoni, sebaiknya berapa halaman sih Lebenslauf kita, karena banyak yang ngomong, sebaiknya cuma satu halaman. Tapi, dalam contoh seperti KB Tari, ada empat halaman. Oke. Yang aku kasih contoh itu, itu sebenarnya master data aku. Jadi, aku emang selalu nulis, kegiatan, maksudnya pengalaman kerja aku apa aja, atau pengalaman organisasi aku apa aja, aku udah ngapain aja, itu selalu aku tulis di satu dokumen. Nanti ketika pas aku mau upload, aku tinggal pilih, kira-kira yang bagian ini nih, yang penting, yang ini yang enggak gitu. Jadi, emang aku, dokumen yang master data itu, emang banyak halaman, tapi pada akhirnya aku cuma ambil maksimum itu dua halaman, kayak gitu. Mungkin kalau CV-nya belum banyak banget yang ditulis di dalamnya, satu halaman juga cukup gitu. Tapi dua halaman itu masih oke. Oke. Berarti emang satu sampai dua halaman itu yang biasanya memang paling tipikal ya? Iya, direkomendasiin. Direkomendasiin. Oke. Mungkin juga kalau terlalu banyak, jadinya HR-nya kainelus gitu ya mau baca. Iya. Oke. Terus, ada dari Rama Akira, mau nanya nih soal skill. Aku kan kalau programming itu banyak software dan bahasa pemrograman yang pernah dipakai dan masih nempel di otak, cuman udah jarang dipakai. Itu perlu ditulis di CV atau di LabBens Lab gak sih? Perlu, perlu, perlu juga. Jadi, meskipun kayak, karena aku yakin sekarang aku juga sempat programming juga kan, terus udah berapa-berapa, dua tahunan gitu udah gak programming, jadi kayak agak-agak lupa gitu. Tapi kan kalau misalnya kita karena udah pernah ngerjain, kalau misalnya kita disuruh ngerjain lagi, pasti kayak masih, well, it takes us some time, tapi at least kita tuh masih lebih mudah untuk, apa ya, untuk diving-nya kayak gitu. Jadi, itu perlu banget untuk ditulis. Bahkan kayak misalnya bahasa, misalnya bahasa kita cuman belajar A1 atau A2, ya tulis aja untuk conversational skill kayak gitu. Tapi kalau misalnya, ini kalau misalnya kayak seperti yang former German skill tadi, yang kayak misalnya cuman nempel doang gitu, biasanya kan ditulis ya, kalau misalnya di programming skills gitu, kayak tingkatnya berapa, kayak misalnya basic, atau advanced, atau intermediate gitu. Apakah di sana berarti kita tulisnya, level kita yang dulu, atau yang sekarang gitu. Jadi, itungannya apa sih? Basic gitu ya. Kalau aku sih selalu ngambilnya yang basic sih ya, karena kan nanti at the end, kita harus membuktikan kemampuan kita itu kan. Jadi, aku nggak bakal mungkin tulis, aku bilang advanced, padahal itu cuman nempel di otek, dan aku butuh waktu beberapa lama kayak gitu sih. Tapi kembali lagi sih ke orang itu, mungkin ada orang yang benar-benar really-really confident gitu kan. Jadi, yaudah gue tulis aja nih, gue bisa kok, tenang aja gitu. Itu mungkin bisa aja gitu. Oke, oke, oke. Oke, terus abis itu, dari Fadilah Nur, aku sebenarnya lagi pengen apply internship di sebuah tempat, dan aku butuh understood song dari DAAD. Mereka meminta surat rekomendasi dari dosen di UI, sedangkan aku belum pernah ketemu dosen, karena aku start kuliah di semester corona, dan belum pernah jadi hiwi. Aku sampai sekarang, belum melihat stele hiwi untuk juduhan aku. Menurut kakak, bisa nggak sih kak, kita ngajuin inisiatif terbubur untuk hiwi, dan kalau iya, bolehkah kita jujur, kalau kita pengen kerja karena butuh letter of reference itu, atau kita harus tungguin honest interest dulu ke proyek, atau modul dosen intern kita, dan apakah ada tips untuk bisa diterima jadi hiwi, atau sama juga dengan back student. Jadi, mungkin yang pertama itu dulu ya, kayak inisiatif berwerbung, dan apakah kita boleh jujur dengan intent kita. Oke, aku baru lihat juga nih yang sebelumnya, dari Eric juga sempat komen buat kak Rama, ya itu tempelin aja, terus di brush up lagi, bisa aja sih, jadi bisa aja bilang, oh ya, skillnya advance, nanti pas udah mau di interview, baru kita buka-buka lagi gitu, kan catatan gitu, bisa aja. Terus untuk yang ke Fadila, atau ke Fadila ini, ya, beberapa biasiswa, pasti mereka minta reference dari dosen, pertama, kalau misalnya gak mau untuk, ambil jalur yang dari jalur hiwi, mungkin bisa tanya ke ini dulu sih, tanya langsung ke dosen, atau cari yang kira-kira nilai kamu yang paling bagus di pelajaran apa, terus kamu tulis aja dosen itu, atau enggak tulis kayak, apanya ya, asistennya kayak gitu, hey, aku butuh reference letter nih, sebenarnya dari dosen, kayak gitu, itu bisa aja. Atau kalau misalnya mau cari hiwi, itu teman-teman juga bisa langsung, email profesornya kayak yang, hey, aku berminat nih untuk jadi hiwi di bagian ini, kayak gini. Karena gak semua posisi hiwi itu juga ada di mana ya, ada di karir website di kampus, kayak gitu. Walaupun mungkin dari corona ini, dosen-dosen gak lihat ya, apalagi kalau misalnya di universitas kan banyak banget ya, itunya, banyak banget studentnya kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa mulai tanya dari tutor-tuturnya, karena kan tutornya udah deket juga kan sama, jadi tutor ini kan kayak jembatan juga antara student dan dosen, karena tutor kan cuma megang beberapa student doang, terus mungkin dia juga bisa kasih informasi dari dosen kayak gitu sih. Oke, dan ada gak sih tips untuk bisa diterima jadi hiwi, atau itu sama aja kayak kalau misalnya di student? Menurut aku itu sama aja, tapi mungkin di sini nilai itu juga berperan ya, karena kan itu udah fokus banget ya sama satu fah kayak gitu. Dan apalagi kalau misalnya hiwinya itu tutor, ya pasti nilai itu berperan banget gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya basicnya sama aja, tapi mungkin karena kalau misalnya hiwi di universitas, jadi mungkin mereka benchmarknya itu memang nilai kali ya? Iya, betul. Oke. Terus ada pertanyaan dari Melia Tarigen, Kak, apa boleh tahu kenapa kakak memilih melanjutkan master di bidang farmasi teknologi proses teknik? Oke. Awalnya adalah karena aku sebenarnya tujuan ke Jerman itu mau kuliah farmasi gitu kan. Jadi dulu tuh di Indo, aku udah dapet farmasi UI juga lewat jalur SNP-TR, udah ikutin orientasi kampus, segala macem, kuliah 1-2 bulan, tapi akhirnya memutuskan untuk ke Jerman. Di Jerman, aku play untuk farmasi, aku waktu itu nggak jadi play untuk farmasi, karena nilai bahasa Jerman aku waktu itu belum cukup. Jadi aku cuma mikir, yaudahlah yang penting aku ke Jerman dulu, orang udah dari SMP, aku udah belajar bahasa Jerman gitu kan. Jadi yang penting, aku harus ke Jerman dulu, kira-kira aku cari aja deh jurusan yang kira-kira aku bakal suka gitu kan. Terus ternyata aku jalanin satu semester di FAWS itu, terus aku suka sih dengan pelajarannya segala macem, jadi dapet insight juga di bisnis itu seperti apa, yang sebelumnya aku mikir, aduh bisnis kayaknya nggak banget deh, aku nggak suka banget kerja sama orang, aku nggak suka banget ngomong dengan orang, atau marketing segala macem. Tapi ternyata ada insight yang lain, nggak cuma itu kayak gitu. Terus akhirnya, maka dari itu pas milih S2, aku mencari yang lebih ke farmasi lagi, karena aku udah punya pengalaman di automotive industry, aku udah punya pengalaman di health industry, dan aku masih berpikiran, passion aku ini masih di health industry, dan aku masih benar-benar pengen ngelanjutin di bidang farmasi. Jadi waktu itu aku cari sesuatu yang produksi farmasi, atau yang kayak teknik industri, tapi lebih ke arah medicine kayak gitu, atau kayak medicine technique, dan Alhamdulillah aku dapet yang dihitung ini gitu. Jadi balik lagi gitu ke farmasi, dan sekarang bahkan tesis aku, jadi kalau dulu aku skripsi tentang agile organization structure in a multinational company, sekarang tesis aku buat S2 itu lebih ke protein formulation with excipience kayak gitu. Jadi benar-benar, dan aku ngerjain di proyeknya LMU, di Departemen Kimia dan Farmasi, jadi balik lagi gitu ke farmasi, ya Alhamdulillah banget gitu kan. Padahal awalnya dipikirnya gak bisa ngomong sama orang, tapi ternyata sekarang justru jadi ini ya. Jadi fashionnya malah jadinya kayak kerjasama dengan orang, dan juga ngomong dan ngasih seminar-seminar juga, itu juga sering gitu. Jadi kayak memang ada prosesnya dari awal sampai akhir, bisa juga itu berubah di tengah-tengah juga bisa ya. Benar-benar banget. Apalagi mungkin karena waktu itu aku belum pernah tahu gitu, kayak cuman tahu kata-katanya doang gitu loh. Jadi belum benar-benar terjun langsung ke dunia itu gitu. Ternyata pas udah terjun langsung, oh gini, makanya ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang gitu. Wah, betul-betul setuju banget. Oke, terus abis itu ada dari Muhammad Al-Fa Santosa. Kak, aku mau tanya, cara kakak bagi waktu antara web student sama for lesson ke gimana ya? Melihat kalau web student kebanyakan masuknya weekdays, pas kita ada for lesson. Bagaimana? Terima kasih. Oke. Kalau dulu-dulu work student aku tuh sebenarnya dia kayak gak ada apa ya, gak ada fast side kayak gitu, kita harus berapa jam kayak gitu gitu kan. Tapi ada minimumnya sih, minimum kayak 10 jam, maksimum 20 jam. Nah, untuk yang work student aku sekarang master, itu kan benar-benar harus 20 jam per minggu, karena gajinya itu bukan hourly based kayak gitu. Jadi, benar-benar gaji udah fix, dan aku harus ngerjain 20 jam per minggu. Itu cara ngebaginya adalah, kalau aku, mereka tuh pasti tau banget kalau kita itu masih student gitu. Jadi, mereka benar-benar memprioritaskan juga kuliah kita. Dan alhamdulillah banget, karena lagi online class kayak gini segala macem, jadi kan beberapa dosen juga udah upload videonya ya, jadi bisa kita lihat kapanpun aja gitu. Terus mungkin yang live classnya kayak gitu, yang baru kita ikutin gitu. Jadi, benar-benar bisa ngebagi waktu banget gitu, antara kerja sama kuliah, ngikutin kuliah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kuliah udah balik lagi nih, ke offline class lagi, itu teman-teman mungkin bisa lihat, kira-kira ngambil modul yang mana nih, kan kita bisa ambil modul juga. Misalnya, oke semester ini kita ambil modul, tiga modul gitu. Terus kita ambil tiga modul dari semester depan, karena jadwalnya bagus nih, dengan jadwal kerja juga, dengan jadwal kuliah juga, kayak gitu. Jadi, bisa diatur sih pasti. Kalau aku boleh tanya pribadi juga, pernah nggak sih Betari kayak ngerasa, mungkin agak sedikit overwhelmed, atau kayak burn out gitu, dari life status melakukan work student sama for lesson gitu, pernah nggak sih? Pernah sih. pasti pernah. Kalau nggak pernah kayaknya itu mustahil. Mungkin kan karena bisa jadi lagi bad mood, atau lagi apa gitu kan. Jadi ngerasa, loh kok banyak banget ya kerjanya kayak gitu. Tapi, kalau aku sih, itu kan sebenarnya sama kayak stress juga ya. Jadi, gimana cara kita overcome stress kayak gini, kalau aku sih biasanya yang aku lakuin adalah, aku acknowledge dulu situasi itu. Aku embrace dulu, oh ya ini aku lagi di posisi yang lagi bad mood banget nih gitu kan. Nah, terus aku mencoba lihat kesana, ayo semoga bisa, aku mungkin aku kerjain dulu deh, apa, tugasnya mungkin dikit-dikit dulu, misalnya dua menit, dua menit dulu aku kerjain, atau setengah jam, setengah jam, atau sejam, sejam dulu, nanti kan lama-lamanya jadi ada, ada keinginan lagi untuk ngerjain full kayak gitu. dan itu ngebantu banget, dan juga pikiran yang lain adalah, atau motivasi yang lain ketika lagi overcome gitu, kita mikirnya, seru kok, kayak misalnya dari kolega-koleganya, working firm itu seru banget gitu, kayak, mendingan aku kayak gini, atau bukan, nggak mendingan juga sih, nggak mendingan untuk overcome juga, cuman kayak yang, ya mungkin situasi ini sekali ada, tapi sebenarnya benefit-nya tuh lebih banyak lagi gitu kan, karena kolega juga nerima, kita bangun network juga, terus kita juga belajar banyak dari perusahaan itu, atau kita belajar kayak, karena kita itu kan ditimpin ya, dari sama supervisor kita, nanti kalau misalnya kita udah kerja, kita mau hire working student juga, kita jadi tahu, kira-kira kita tuh, harus behaviornya tuh seperti apa, kira-kira working student tuh, kira-kira maunya tuh seperti apa gitu, jadi dapat banyak insight sih sebenarnya. Oke, oke, jadi kayak it's all worth it lah ya, in the end gitu, kalau misalnya emang exhaustion, dan macam-macam itu, pasti sudah akan datang, tapi in the end of the day, itu nggak sebanding dengan apa yang kita pelajarin dari, apa yang kita pelajarin dan kita ambil dari pengalaman ini gitu ya. Kalau misalnya katanya, Francis Kulsaverius, personali memang paling susah kalau, klausur fase, atau akhir kualitas site, pas deadline-deadline proyek dan hubungan datang. Itu benar. Tapi kalau misalnya working student, kan kita bisa kayak misalnya, iber student, atau kayak kita, kita bikin aja misalnya, di fase-fase yang, misalnya awal-awal kuliah kan belum terlalu banyak tuh, misalnya disitu kita bisa kerja banyak, terus nanti pas lagi klausur itu, kita minta, misalnya nggak masuk dua minggu dulu, bener-bener full ujian, itu bisa juga, dan baru ngerjain lagi, atau kayak nah Holland student-nya itu tuh, nanti setelah klausur fase, kan ada libur, itu juga bisa kayak gitu. Iya sih, bener-bener fleksibel ya. Iya, fleksibel banget gitu. Terus ada pertanyaan nih, dari Melia. Kak, maaf mau tanya lagi, apa Kak Betari, ambil master ini, dalam program Bahasa Inggris, atau Bahasa Jerman? Bahasa Jerman? Aku, aku kebalik ya. Kalau orang-orang tuh, biasanya S1 Jerman, S2, nggak mau lagi Bahasa Jerman, Bahasa Inggris gitu kan. Aku kebalik banget. Jadi aku, S1-nya aku pakai Bahasa Inggris, terus S2 pakai Bahasa Jerman, kayak gitu. Which is, tapi sebenarnya dalam kuliah pun, aku beberapa modul, aku ambil dalam Bahasa Inggris juga, dan beberapa, beberapa ujian pun, aku masih bisa tulis dalam Bahasa Inggris gitu. Oke, kebalik ya. Bener, biasanya emang, biasanya emang Jerman dulu, baru ini, baru, baru Bahasa Inggris. Iya. Oke. Aku nggak ngeliat pertanyaan-pertanyaan lagi, mungkin ini kesempatan terakhir, untuk para partisipan, yang juga mungkin mau nanya lagi, ke Kak Joshua juga. Ini, sesi tanya-jawab yang terbuka, untuk mereka berdua. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan, yang belum terjawab, atau masih, masih penasaran. Mungkin ditungguin ya, dua menit, tiga menit gitu. Kalau dari aku, aku mau nanya nih, Kak Joshua, untuk yang pengalaman working student, Kakak itu di Jerman, atau di Indo? Di sini. Sebenarnya malah, lucunya, waktu itu, aku work work student, di perusahaan aku sekarang. Jadi, aku work student, di Areva dulu namanya, dua tahun lah, kerjanya juga banyak, sebenarnya aku sama bos, kita bikin Noya Favaran, patent baru, apa Favaran dari nol, chemical process, terus kita patentin, bla 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 bla, di situ kita juga bangun, kuten network, sama kolega-kolega yang lain, sama big bosses yang di top management, terus saya berhenti, waktu itu, karena buat master tesis, terus lanjut tesis, terus praktikum di Merck, waktu kebetulan, udah mau selesai, lagi tengah-tengah praktikum, si bos malah yang telpon, malah yang, kamu minat gak, buat balik ke sini? Dengar-dengar, katanya udah mau lulus gitu, jadi, ya, begitulah. Nah asik, denger-dengarnya itu dari mana? Dari LinkedIn, atau dari kolega yang lain? Kebetulan, teman-teman yang dulu, WEG student, juga di Ubernamen, di Ubernamen sama perusahaannya, jadi, kebetulan kita kan, sama-sama WEG student, jadi ya, bukan cuma kolegial lagi, tapi benar-benar kayak, teman main gitu, kita sama-sama student, sama-sama kerja di tempat yang sama, dan, teman-teman saya yang dulu, seangkatan kita sama-sama WEG student, dia di Ubernamen duluan, karena emang dia, lebih, semesternya lebih tinggi gitu, dibanding saya. Tapi kan kita tetap keep contact, nah, kebetulan teman-teman saya yang itu, pada bilang ke bos, dia juga udah mau lulus, nah, jadi, kebetulan, si bosnya tau dari situ, bosnya telepon ke saya, terus, tawarin jobnya lagi, buat, fast woman lama gitu. jadi dari WEG student, bisa dapet job yang sekarang, walaupun udah pindah juga sekarang, tapi, ya, gitu. Berarti benar-benar network, ini penting banget ya. Yes, kayak yang Betari bilang, kita harus kasih, good impression terus, kita, ya, begitulah. Belajar banyak juga dari Betari nih. Juga belajar banyak nih, dari Kak Joswa, sama Kak Itu, atau mungkin teman-teman yang lain, punya pengalaman juga, yang mau di-shark. Bisa juga, tapi kalau misalnya berdasarkan pengalaman kalian berdua nih ya, sebenarnya, kalian pernah gak sih, merasa kesusahan gitu, kayak unfastened, dengan working environment, di perusahaan-perusahaan Jerman gitu ya, maksudnya, kita sebagai, foreigner gitu ya, apakah kalian pernah merasakan kesusahan, yang kayak, aduh, gimana ya cara ngomong ke mereka, gimana cara begini, pernah gak sih kalian? Aku pernah sih, maksudnya, aku lebih kayak, aku tuh kalau misalnya mau bikin email, terus pakai bahasa Jerman, aku masih mikir, grammar-nya bagaimana ya, ini pakai preposition yang mana ya, karena kan, kayak mereka kalau misalnya, apa ya, kalau misalnya ngucap, karena kan mereka pakai umgang setahli, kayak misalnya kata-kata, first work, first work, aku nyari di dictionary, itu apa ya, first work tuh artinya, apa, provided, atau, pokoknya udah oke lah gitu, aku bingung, first work itu, aku tuh, aku tuh cuma harus tahu, itu tuh Apsaga atau Tsusaga, aku gak ngerti, kan ini Apsaga atau Tsusaga, akhirnya yang aku lakuin ada, aku email orang gitu lah, gitu kan, terus kayak, tapi gak dibalas, mungkin karena lagi sibuk kali ya, tapi akhirnya ada email lagi, satu lagi yang lain, dari kolega lain, dia bilang, oh iya, there are such shown up the sack, there is shown first work, ah first work itu up the sack, oke, jadi, jadi pasti ada banget sih tantangan, apalagi dengan bahasa gitu kan, jadi kayak mikir begini, bener gak ya, atau salah gak ya, atau kayak misalnya, waktu itu aku ada meeting, bos aku sama kolega aku tuh, lagi berdebat, ya berdebat oke lah ya, berdebat tentang data, kok ini angkanya begini, kok ini angkanya begini, gitu kan, terus akhirnya, tapi aku tuh udah harus pergi, karena aku harus ada kereta kan, akhirnya aku di tengah-tengah perdebatan itu, aku bilang, sorry, aku harus pergi, nanti aku lanjutin lagi ya, di kereta, oke oke, gak apa-apa, kayak gitu kan, aku takutnya kayak yang, aduh mereka, ini bad impression atau enggak ya, kayak gitu, tapi ternyata mereka, mereka malah bilang, iya gak apa-apa, bagus banget, kamu malah harus bilang, kalau misalnya kamu, mau ngejar kereta kamu, oh ya oke oke, jadi ada sih, aneh-anehnya kayak begitu ya, kayak aduh, ini bagaimana gitu, itu juga sebenarnya, yang aku dulu alamin juga sih, pas waktu, pengalaman backstudent gitu-gitu, kadang-kadang suka ngomong, terus sebenarnya, setiap ngomong, mukanya mereka kayak, kayak bingung gitu, ini salah ngomong, atau kayak gimana ya, terus selalu mikirnya kayak, ini mereka mikir, mikir aku kayak gimana ya, aneh ya, aneh ya, jadi suka kayak, gimana gitu, tapi gak sih, ujung-ujungnya selalu, selalu impresifnya baik sih, untungnya. Alhamdulillah ya, sampai sekarang. Ada pertanyaan terakhir nih, dari Esther Kutabaret, apakah webstudent dan praktikum, bisa dilakukan bersamaan, dan adakah perbedaan, signifikan, kalau kita praktikum di Indonesia, tapi pengen kerja di Jerman, setelah lulus. Kalau webstudent dan praktikum bersamaan, kalau dari aku kayaknya, gak bisa, atau kalaupun bisa, mungkin karena dari, dari apa, dari regulation, kampusnya itu, mereka bisa, apa ya, bisa anerkennen, webstudent etiket kita, sebagai praktikum kayak gitu. Mungkin sebagai flip praktikum kayak gitu, mungkin itu bisa. Jadi itu ngelakuin itu bersamaan. Terus, kalau misal perbedaan signifikan, kita praktik di Indonesia, tapi ingin kerja di Jerman, itu aku belum tahu sih, karena aku selama ini, aku ngerjain praktikum juga di Jerman, segala macam juga di Jerman, kayak gitu. Tapi mungkin, Kak Joshua punya, punya banyak input nih, untuk yang pertanyaan kedua, sama mungkin yang tadi, pertanyaan dari Kak Yutno juga, apa, tentang, ada, kayak rasa gak anak, atau salah tingkah kayak gitu, pas lagi working student, atau praktikum. Sebenarnya sih, jujur aku pernah, praktikum juga di Indo, waktu bachelor sih ya. Sebenarnya sih ya, itu menilai positif juga sih, tergantung juga sih, praktikumnya apa, dan dimana. Waktu itu kebetulan di Indo, ke BASF. BASF, perusahaan Jerman, perusahaan kimia paling gede di Jerman, itu bisa dibilang, orang yang kuliah chemical engineer, cita-citanya, pasti maunya ke sana, ya, itu ya guna juga sih. Gitu. Walaupun lokasinya di Indo, dan aku orang Indo gitu, dan kuliah di Jerman. Tapi ya, ya, positif juga gitu. Kalau yang tadi, pertanyaan Mbak Ito, kayaknya malah kebalik sih. Kayaknya malah lebih vol kerja di sini, karena, kalau mau ngomong apa, direkt aja langsung tembak begitu. Ini gak bisa begini, ini salah gitu. Atau langsung bilang ke bos gitu, gak ikut meeting, mau makan dulu, atau belum lunch gitu, atau apa. Orang sini lebih bisa terima, langsung direct, straight forward gitu. Kalau di Indo, agak kacau sih waktu itu, kebetulan praktikum, karena emang, kulturnya, udah kebiasaan kultur sini, terus waktu balik ke Indo, kayak orang meeting, ngaretnya bisa satu jam, itu kayak, wow. Atau misalnya, kita langsung tembak gitu, ini salah semua, gak bener ini, ini, langsung diambil personlich, tersinggung, malah jadi, absten halten gitu. Jadi, kayak, bedanya gitu sih. Kebetulan, gak tau, mungkin aku yang aneh kali, udah terlalu lama di sini. Udah ini banget kali, udah sangat teranggepas dengan kultur Jerman. Iya, udah di kontaminasi. Tapi justru menurut aku, itu kayaknya malah approach yang bagus sih. Kayaknya, jadi kayak, we have less worries, gimana harus perhalkan, gimana harus behave. Lebih kayak, yaudah, kita behave the way they do, jadi kayak direct, macem-macem, gak ada kayak, salah interpretasi, dan macem-macem. Jadi, yaudah. Itu benar. Oke, kita lihat, apakah ada pertanyaan lagi. Kayaknya, udah gak ada. Oke, jadi, 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 mungkin, aku bakal agak ngerangkum dikit kali ya, di presentasi kita hari ini. Jadi, yang paling penting adalah, kalau misalnya praktikum, direct student itu, kita juga berpikir, mungkin itu adalah suatu, sarana, dan bener-bener ajang, untuk kita, sebenarnya, untuk mencari pengalaman, untuk menarik ilmu. Jadi, jangan lihat, apakah itu cuman, kayak untuk kita, sebagai, source mencari duit, tapi juga, apa yang akan kita bawa, dan bisa kita terapkan, untuk karir kita, di kedepannya. Dan, kalau misalnya kita dapatkan lagi, yang paling penting adalah, saat, kalau misalnya kita melamar, itu adalah, be yourself, tapi juga, menjual, atau, mempromosikan diri kita itu, dengan cara yang benar. Jadi, gak, gak, mengambil apa yang sudah kita punya itu, dan diubah menjadi sesuatu yang lebih bagus, kayak packagingnya itu lebih bagus, dan dikirimkan ke, ke perusahaan-perusahaan tersebut, dan mudah-mudahan, gitu, mereka bisa melihat, wah, orang berpotensi, dan mereka akan mengambil kita, dan kita juga, sebagai orang Indonesia, juga harus semangat, dan pede, dengan, dengan skill yang kita punya, jangan sampai minder juga, kalau misalnya kita harus bertanding, dengan orang-orang Jerman, karena menurut, aku juga, kayak kita di sini, sudah mencapai titik, seperti ini ya, kita kayak, udah belajar bahasa Jerman, belajar bahasa yang kita, gak pelajarin dari kecil juga, dan kita di sini, di kelas yang sama, dengan orang-orang Jerman, dan berusaha, supaya kita, mempunyai skill yang sama, atau mungkin lebih dari mereka juga, dan menurut saya juga itu, bukan, suatu, hal yang, kita tuh, harus jadi minder, gitu, kayak kita, kita punya kemampuan, dan pasti, untuk mencari praktikum, dan untuk mencari rest student itu, untuk kita, itu sesuatu yang sangat nublish, dan pasti bisa dipelajarin, dan kita bisa improve dengan waktu, begitu, oke, jadi, kalau misalnya, gak ada pertanyaan lagi, mungkin, aku akan, belajar ke narasumber, apakah, ada pesan, pesan-kesan terakhir, untuk para partisipan, sebelum aku tutup, pesan doang, sebenarnya sih, antara kita, antara, dapat, term job kita, atau enggak, first stepnya, kirim bewerbungan, ya, kirim aja, ke bewerbung, kirim bewerbung, itu cost.canics, kalau misalnya, emang, udah rejeki, pasti dapat jobnya, mana tahu, itu bakal jadi trauma job kalian, dan bisa jadi juga, ke depannya, setelah kalian lulus, kalian bisa bakal balik, ke perusahaannya itu, atau kalian bangun network, ataupun, at least, itu udah ada di CV kalian, dan itu bakal hidup kalian, ke depannya, pasti jadi lebih mudah, kalau misalnya kalian, udah punya solid CV, yang kalian invest, waktu kalian jadi student, dan jangan minder, be confident, kayak yang Mbak Ito bilang, karena ya, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama dengan student-student yang lain juga, sama kayak student-student, deutscher-deutscher juga, kita sama-sama belajar, kita sama-sama, dari enggak tahu apa-apa, kita belajar, sampai kita bisa bangun knowledge, yang basis knowledge kita, seperti itu, jadi, in the end, kita semua ya sama aja gitu, bedanya, ya, siapa yang bisa kasih effort yang lebih, dan itu yang bakal pasti kelihatan, in the end, gitu, gitu aja sih. Betul sekali, betul sekali. Terus, apakah dari KB Tari, ada kesan nih, untuk para paketipan? Oh, dari aku sih, bonek ya, modal nekat lah, gitu kan, berani aja gitu, udah apply aja lah, segala macem, kita kirim-kirim, kirim-kirim, gitu kan, terus, kalaupun dapet interview, bener-bener, be confident, be yourself, itu penting banget, sama, enggak usah terlalu mikirin, aduh, bahasa Jerman ini bagus, enggak ya, atau enggak ya, kayak grammar-nya gimana ini, segala macam, karena mereka cuma mau tahu kita, mereka cuma mau kenal kita, mereka cuma mau tahu, kita cocok nggak sih, di timnya mereka, kayak gitu. Gitu aja sih. Terima kasih sekali loh, untuk para narasumber hari ini, bener-bener sangat insightful, kalau begitu, aku akan menutup acara ini, dan dengan ini kami akan tutup acara webinar, how to, how to apply for practicum dan web student, semoga acara ini bermanfaat, untuk kita semuanya ya, enggak cuma untuk participa, untuk panitia juga, dan mungkin juga, narasumber, saling, saling belajar di satu sama lain juga, dan, aku juga mau mention, webinar hari ini akan diunggah di YouTube, jadi, kalian bisa ke YouTube channelnya, TPI Bangken, dan mungkin bisa nonton lagi, untuk refreshment, kalau misalnya mungkin ada yang lupa, atau kayak gimana, aku ucapkan sekali lagi, terima kasih, untuk para narasumber, Kak Betari, dan Kak Joshua, yang sudah menyempatkan, hari ini untuk berbagi informasi, dan tips and tricks, untuk kita semua, dan juga, terima kasih juga, untuk para peserta, yang hari ini menyempatkan waktu juga, untuk datang, dan belajar, dan berdiskusi dengan kita semua, acara ini, enggak akan berlangsung juga, tanpa entusiasme dari kalian semua, tidak juga lupa, terima kasih pada, untuk KJRI Frankfurt, untuk dukungannya, dan last but not least, untuk para pengurus, PPI Bangken, yang sudah mengorganisir, mengorganisir acara kita hari ini, jadi, acara ini, dengan resmi akan kita tutup, selamat siang semuanya, dan selamat menikmati, aktivitas selanjutnya, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Wb.